Di pagi hari beberapa hari kemudian, di ruang kerja Li Yiming di puncak Azure Sekolah Matahari Ungu, Li Yiming berkata kepada Lin Long dengan wajah serius. Lin Long, kekuatanmu telah mencapai ranah master bela diri, dan apa yang kamu kembangkan bukanlah keterampilan bela diri sekolah Zizun. Logikanya, kamu tidak boleh masuk sekolah Zizun, tetapi melihat ayahmu dan aku berteman, aku akan membuat pengecualian dan menerimamu sebagai muridku. Tetapi untuk mencegah orang lain menggunakan ini terhadapmu untuk mengusirmu dari sekolah Zizun, kamu harus dengan tekun mengembangkan teknik tertinggi dari sekolah Zizun, teknik yang murni. Jika kamu tidak mencapai tingkat ketiga dari sekolah Zizun, teknik yang murni, kamu tidak bisa mengambil setengah langkah dari puncak biru langit. Apakah kamu mengerti? Saya mengerti, Tuan. Lin Long mengangguk. Teknik yang murni adalah teknik tertinggi di dunia saat ini. Teknik ini bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan teknik yang Anda kembangkan. Jadi, jangan meremehkan teknik yang murni. Jika Anda mempelajarinya dengan baik, itu akan bermanfaat bagi Anda. Sepanjang hidup, Li Yiming berkata lagi. Meski Li Yiming satu generasi dengan Suan Anzi, ia tidak mengalami cobaan yang dialami Suan Anzi. Jadi, dia yang berusia lima puluhan hanya tampak seperti orang berusia empat puluhan. Dia memiliki wajah bulat dan tubuhnya agak gemuk, tapi itu tidak bisa menyembunyikan budidayanya di ranah Marsial Lord tahap tengah. Saat dia berbicara tentang teknik yang murni, ekspresi sombong tanpa sadar muncul di wajah Li Yiming. Lin Long memahami pikirannya. Bagaimanapun, sebagai salah satu sekolah terbaik di dinasti Yue besar, teknik yang murni memainkan peran besar di sekolah Shishun. Dalam situasi seperti itu, dapat dimengerti jika mereka meremehkan teknik lain dan berpikir bahwa teknik yang murni adalah teknik yang tiada taranya. Saya mengerti, Lin Long berkata lagi. Tentu saja, teknik yang murni tidak bisa dibandingkan dengan catatan dantiannya. Namun, dalam hal budidaya energi yang murni, teknik yang murni memiliki sisi uniknya sendiri. Jadi, jawaban Lin Long tidak bohong. Sejujurnya, meskipun dia tidak harus datang ke sekolah Shishun, dia masih akan menemukan kesempatan untuk mempelajari teknik yang murni. Jadi, permintaan Li Yiming tentu saja adalah yang dia inginkan. Rekaman dantian mencakup segalanya. Bahkan jika dia mengembangkan teknik yang murni lainnya, tidak akan ada tanda-tanda penolakan. Bahkan akan mempromosikannya. Jadi, Lin Long tidak khawatir apapun akan terjadi jika dia lebih banyak mengembangkan teknik yang murni. MHM melihat sikap Lin Long, Li Yiming menganggup puas. Setelah menyesap teh, dia berkata, Saya pikir kakak kedua Anda dan yang lainnya sudah mengumpulkan yang lain di aula. Ayo pergi bersama. Setelah itu, Lin Long mengikuti Li Yiming keluar dari ruang kerja dan menuju aula. Ada sekitar 15 hingga 16 pemuda dan pemudi berdiri di aula. Mereka awalnya mendiskusikan sesuatu, tetapi ketika mereka melihat dia dan Li Yiming keluar, mereka segera menutup mulut. Mulutnya tertutup, tapi matanya terus mengamati Lin Long, yang berdiri di belakang Li Yiming. Dia tampak sangat penasaran. Lin Long memperhatikan bahwa sebagian besar dari orang-orang ini terlihat lebih dewasa daripada dia. Mereka mungkin satu hingga tiga tahun lebih tua darinya. Hanya satu gadis muda yang tampaknya seumuran dengannya. Yah, dia satu-satunya gadis di antara mereka. Setelah tiba di depan orang-orang ini, Li Yiming mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang, Di mana kakak tertuamu? Tuan, kakak tertua telah menjalankan misi. Saya rasa dia tidak akan kembali setidaknya selama setengah bulan, seseorang menjawab dengan tergesa-gesa. Itu bagus kalau begitu. Alis Li Yiming mengendur. Dia kemudian menunjuk ke arah Lin Long, yang berdiri di sampingnya, dan berkata, Di masa depan, dia akan menjadi adik laki-lakimu. Sebagai kakak dan adiknya, kamu harus menjaganya. Begitu dia selesai berbicara, gadis muda itu berkata dengan heran, Ayah, apakah saya benar-benar seorang kakak perempuan sekarang? Kalau dipikir-pikir, di antara orang-orang ini, dia selalu menjadi suster junior. Tiba-tiba memiliki kakak muda seperti itu sedikit mengejutkannya. Sekte Matahari Ungu memberi peringkat senioritas berdasarkan siapa yang pertama kali bergabung. Tentu saja, puncak hijau kita juga, kata Li Yiming. Itu hebat. Gadis muda itu langsung tersenyum bahagia. Saat dia tersenyum, ada dua lesung pipit kecil. Awalnya dia cukup cantik, dan senyuman ini tidak bisa menyembunyikan keaktifan masa mudanya. Haha, adik perempuan akhirnya memiliki adik laki-laki. Selamat, adik perempuan. Adik laki-laki, kakak perempuanmu ini tidak mudah untuk dihadapi. Hati-hati. Pada saat itu, yang lain menggodanya. Linlong baru di sini. Saya harap dia bisa dijaga oleh semua kakak dan adik. Linlong tersenyum dan menangkupkan tinjunya. Adik laki-laki Lin, sama-sama. Sudah sepantasnya kakak laki-laki dan adik laki-laki saling menjaga satu sama lain. Adik laki-laki Lin, saya Li Dalong, kakak laki-laki kedua Anda. Adik laki-laki Lin, saya Zhang Cheng, kakak laki-laki ketiga Anda. Setelah sekelompok pria selesai memperkenalkan diri, giliran adik perempuannya. Dia tersenyum pada Linlong, adik laki-laki Lin, saya Li Muling. Baiklah, sekarang kalian semua sudah saling mengenal. Aku ingin tahu siapa yang ingin membawa adik junior Muling berkeliling sekte Matahari Ungu dan mengajarinya seni bela diri sekte kita. Li Yiming tiba-tiba bertanya. Saat kakak laki-laki Linlong saling memandang, sebuah suara yang jelas dan merdu terdengar, Ayah, serahkan padaku. Anda, suara Li Yiming sedikit terkejut. Tuan, biarkan adik perempuan yang mengurusnya. Ya, Tuan, jarang sekali ada adik laki-laki seperti ini yang ditindas oleh adik perempuan junior. Kekuatan adik perempuan telah meningkat pesat. Yang terbaik baginya adalah mengajari adik laki-laki Lin. Pada saat ini, semua kakak laki-laki angkat bicara. Jelas sekali bahwa mereka bahkan tidak bisa mengurus diri mereka sendiri, jadi mereka tidak mau mengurus kentang panas yaitu Linlong. Tentu saja, bagi Linlong, itu sama saja dengan orang lain. Bagaimanapun, sebagai mantan Kaisar Wu, dia tidak membutuhkan bimbingan mereka sama sekali. Baiklah kalau begitu, Muling, aku serahkan Linlong padamu. Tapi jangan membawanya kemana-mana untuk menimbulkan masalah. Selain itu, ada satu hal yang harus kamu patuhi. Sebelum adik juniormu mencapai tingkat ketiga seni yang murni, dia tidak boleh keluar dari puncak hijau. Di akhir kalimatnya, ekspresi Li Yiming menjadi sangat serius. Dia tidak terlihat bercanda sama sekali. Mengerti, Li Muling cemberut. Berikutnya adalah waktu makan. Karena tugas-tugas ini dilakukan oleh murid luar, pendatang baru Linlong tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal seperti itu. Bagi murid-murid pelataran luar, tugas-tugas ini hanyalah pekerjaan yang nyaman. Entah berapa banyak orang yang mau memutar otak untuk mendapatkan pekerjaan seperti itu di sekte tersebut. Jika mereka bisa memasuki sekte dalam dari sekte matahari ungu, bahkan jika tugas-tugas ini tidak berguna untuk budidaya mereka, itu akan tetap sangat bermanfaat bagi budidaya mereka di masa depan. Saat mereka sedang makan, para senior ini dengan penasaran mengelilingi Li Long dan menanyakan segala macam pertanyaan kepadanya. Bagaimanapun, Li Long berbeda dari mereka, dia datang ke sekte matahari ungu di tengah jalan. Orang seperti itu bisa dikatakan sangat langka di seluruh sekte matahari ungu, karena sekte matahari ungu sangat ketat dalam hal seperti itu. Jika bukan karena hubungannya dengan Suan Anzi, Li Long tidak akan bisa memasuki sekte matahari ungu dengan cara seperti itu. Li Long menjawab dengan alasan yang telah dia persiapkan sebelumnya. Ditambah dengan ekspresinya yang tenang, tidak ada yang curiga. Setelah makan, Li Muli mengeluarkan sebuah buku dari ruang kerja Li Yiming dan menyeret Li Long pergi. Li Long hanya perlu sekali melirik untuk melihat kata-kata, seni yang murni, tertulis di buku itu. Mungkin karena ini pertama kalinya dia mengajar seseorang, atau karena adik laki-lakinya adalah Li Long, Li Muli tampak bersemangat. Namun, Li Muli tidak segera mengajari Lin Long, seni yang murni. Sebaliknya, dia pertama kali memperkenalkan sekte matahari ungu. Menurutnya, sekte matahari ungu memiliki sejarah setidaknya seribu tahun. Saat ini ada lima puncak di sekte tersebut, puncak matahari ungu, puncak dewu, puncak lingsiang, puncak abadi, dan puncak azure. Setiap puncak dianggap sebagai cabang dari sekte matahari ungu. Di antaranya, puncak matahari ungu adalah puncak utama dan dipimpin oleh kepala sekte matahari ungu, Sen Cong Yang. Puncak lainnya disusun secara berurutan. Azurepik dapat dikatakan sebagai cabang terlemah dan memiliki jumlah murid paling sedikit. Puncak lainnya memiliki setidaknya seratus murid. Hanya azurepik yang hanya memiliki sekitar sepuluh murid. Setelah mendengar perkenalan kasar Limuling, Linlong mau tidak mau bertanya, selain kepala sekte dan para kepala sekte, apakah ada kultifator kuat di sekte tersebut. Tujuan Linlong adalah mendapatkan api roh di pagoda penyegel iblis. Secara alami, dia harus memahami kekuatan sekte tersebut. Tentu saja ada. Ada tetua penegakan, tetua pemberian teknik, tetua batin, dan sebagainya. Ada lima di antaranya. Selain tetua itu, ada juga tetua tertinggi. Kekuatan mereka telah melampaui alam Raja Beladiri, tapi aku tidak tahu tingkatan apa yang telah mereka capai, Limuling segera berkata seolah-olah dia mengenal mereka. Oh, Linlong mengangguk. Setelah mendengar kata-kata Limuling, dia memiliki pemahaman umum tentang kekuatan sekte matahari ungu. Dari situ nampaknya kesulitan mendapatkan api roh tanpa diketahui siapapun bukanlah tingkat kesulitan biasa. Saya pernah mendengar bahwa ada pagoda penyegel setan di sekte tersebut. Saya ingin tahu tempat seperti apa itu. Linlong lalu bertanya. Orang-orang di luar mengatakan hal yang sama tentang pagoda penyegel iblis. Beberapa mengatakan ada iblis kuat yang ditekan di dalam, beberapa mengatakan ada senjata ilahi tertinggi dari sekte matahari ungu, pedang ilahi matahari ungu. Namun, tidak satupun dari mereka yang menyebutkan ada api roh di dalamnya, jadi dia tidak tahu arah mana yang harus dituju. Pagoda penyegel setan ini, ya, saya pernah mendengar bahwa ketika pendiri sekte pertama kali mendirikan sekte tersebut, iblis yang kuat menyerbu. Pendirinya menggunakan teknik unik untuk mengendalikan dan membunuh iblis, tetapi jiwa iblis tidak hilang bahkan setelah kematian. Untuk menekan iblis dan meningkatkan prestise sekte kami, pendiri menggunakan pagoda penyegel iblis untuk menekan iblis di bagian bawah pagoda. Dia juga menambahkan formasi rahasia yang kuat sehingga iblis tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Limuling berbicara tentang pagoda penyegel iblis dengan alisnya menari-nari. Aku pernah mendengar bahwa ada senjata ilahi tertinggi, pedang ilahi matahari ungu, di dalam pagoda. Apakah itu benar? Linlong bertanya lagi. Ini, meskipun tidak ada bukti nyata, memang benar bahwa orang-orang dari sekte tersebut dapat menyerap yang kimurni ketika mereka berlatih di pagoda. Oleh karena itu, pedang ilahi matahari ungu kemungkinan besar ada di pagoda penyegel iblis ini. Bertahun-tahun, tak seorang pun bisa menemukan pedang ilahi matahari ungu di pagoda, kata Limuling. Linlong juga pernah mendengar tentang ketenaran Faletsun Divine Sword di kehidupan sebelumnya. Orang yang mendapatkannya di kemudian hari mengandalkannya untuk membunuh seorang ahli yang levelnya lebih tinggi darinya. Bisa dibayangkan betapa luar biasa pedang ilahi Faletsun itu. 152. Kakak senior, menurutmu mengapa orang-orang dari sekte masuk ke dalam untuk berlatih? Linlong bertanya. Karena Ki Iblis, meskipun ada pagoda penakluk iblis dan formasinya, Ki Iblis di pagoda tidak lemah. Untuk menekan Ki Iblis dan mencapai tujuan melatih kami para murid, sekte akan membuka iblis menundukkan pagoda di siang hari, memungkinkan para murid sekte untuk masuk dan membunuh Ki Iblis. Ada risikonya, kan? Linlong bertanya. Tentu saja ada risikonya, tapi secara alami ada kelebihan dan kekurangannya. Saya tidak tahu apakah itu karena pedang matahari ungu, tapi semua aura iblis ini memiliki yang Ki murni, dan begitu kita membunuh aura iblis ini, kita akan menjadi dapat memperoleh yang Ki murni. Yang Ki murni ini tidak hanya dapat memurnikan Ki yang dalam di tubuh kita, tetapi juga dapat meningkatkan kecepatan kultifasi kita, jadi meskipun ada risiko, para murid sekte tersebut akan tetap berjuang untuk pergi. Ada hal seperti itu. Linlong terkejut. Memikirkan tentang murid-murid sekte matahari ungu di pagoda, pemandangannya menarik. Namun, pagoda ini tidak bisa dimasuki begitu saja. Untuk menstimulasi murid dalam dan memperluas sekte, sekte tersebut mengumumkan lebih dari 10 tahun yang lalu bahwa hanya mereka yang memiliki poin kontribusi yang cukup yang dapat masuk. Poin kontribusi akan dikurangi, dan jumlah yang dikurangi akan menentukan berapa lama Anda bisa tinggal di pagoda. Setelah jeda, Li Muling berkata, saya kira adik muda tidak tahu apa itu poin kontribusi. Linlong telah ada selama bertahun-tahun di kehidupan sebelumnya, jadi dia tentu tahu apa itu poin kontribusi. Namun, dia berpura-pura bingung dan bertanya, apa itu poin kontribusi? Yang disebut poin kontribusi mirip dengan koin transaksi di dunia luar. Semuanya disegel dengan batasan khusus yang bahkan seorang Marsial Saint tidak dapat dengan mudah menghapusnya. Di sekte kami, kami hanya bisa mendapatkan poin kontribusi dengan menyelesaikan misi, Li Muling menjelaskan. Kamu benar. Aku mengerti, Linlong mengangguk. Bisakah poin kontribusi diperdagangkan? Linlong bertanya sambil memikirkan sesuatu. Tidak. Untuk mencegah orang-orang di sekte mengambil keuntungan dari orang lain, sekte tersebut membatasi fungsi ini, Li Muling menggelengkan kepalanya. Lalu, bisakah aku menjual barang-barangku ke sekte untuk mendapatkan poin kontribusi? Linlong bertanya lagi. Menyelesaikan misi di sekte tersebut pasti akan memakan banyak waktu. Dia tidak punya banyak waktu, jadi dia secara alami menanyakan pertanyaan ini. Jika dia bisa melakukan itu, dia bisa langsung menjual pil untuk mendapatkan poin kontribusi. Mengapa dia masih perlu melakukan misi apapun? Saya tidak bisa. Semua poin kontribusi diperoleh melalui misi, jawab Yefutian. Li Muling menggelengkan kepalanya lagi. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya dengan rasa ingin tahu. Mengapa? Adik muda, apakah kamu memiliki harta yang dapat ditukar dengan poin kontribusi dalam jumlah besar? Jumlah poin kontribusi yang diperlukan untuk memasuki pagoda bukanlah jumlah biasa, itulah sebabnya Li Muling bertanya. Kakak senior, kamu pasti bercanda. Aku hanya bertanya dengan santai, kata Linlong sambil tersenyum masam. Sejujurnya, jawaban Li Muling tidak diragukan lagi telah menutup pilihannya yang lain. Dia hanya bisa mendapatkan poin kontribusi dengan menyelesaikan misi. Baiklah, karena kakak muda sangat tertarik dengan pagoda setan penekan, kakak senior akan membawamu ke sana lain kali. Namun, sebelum itu, kamu harus menguasai seni yang murni. Kalau tidak, Huff, kamu bahkan tidak akan bisa menguasainya. Tinggalkan puncak hijau ini. Menyelesaikan kalimatnya, Li Muling membusungkan dadanya dengan ekspresi serius di wajah mudanya. Tentu saja, Linlong menganggup dan berpura-pura jujur. Dalam kehidupan sebelumnya, dia berjuang keras dan bahkan ketika dia menjadi Kaisar Wu, dia belum pernah menikmati kehidupan belajar yang begitu santai. Dalam kehidupan setelah kelahirannya kembali, tidak ada salahnya menikmati kesempatan seperti itu. Setelah itu, Li Muling benar-benar mengeluarkan gaya guru yang ketat, dan terus-menerus mengoreksi setiap langkah Linlong, seolah ingin menjadikan Linlong menjadi murid yang sempurna. Namun, sebagai Kaisar Wu di kehidupan sebelumnya, Linlong telah mempelajari teknik yang tak terhitung jumlahnya dan memiliki banyak pengalaman. Selain bakatnya yang luar biasa, Li Muling tidak perlu mengulang setiap bagian dua kali. Oleh karena itu, Linlong sudah bisa mengedarkan seni yang murni di tubuhnya setelah beberapa saat. Peningkatan kecepatan kilat Linlong membuat Li Muling tidak memiliki ruang untuk menggunakan seni bela diri. Namun, dia tidak mengalami depresi. Sebaliknya, dia bersemangat karena semakin cepat muridnya belajar, semakin tinggi levelnya. Tanpa disadari, 15 hari telah berlalu. Dalam setengah bulan ini, kemajuan Linlong dalam mengolah latihan yang murni bisa dikatakan seribu mil dalam sehari, karena sebenarnya ia telah mengembangkan latihan yang murni hingga lapisan ketiga dalam waktu yang begitu singkat. Kecepatan seperti ini menyebabkan orang-orang di Green Peak merasa tidak percaya. Kita harus tahu bahwa mereka tidak tahu berapa tahun yang mereka perlukan untuk mengembangkan seni yang murni ke lapisan ketiga. Tetapi Linlong ini, hanya dalam waktu setengah bulan, setara dengan tahun kultivasi mereka. Bahkan kepala puncak hijau, Li Yiming, tercengang saat mendengar ini. Namun, setelah memikirkannya, dia mengerti di dalam hatinya. Hal ini kemungkinan besar karena teknik asli Linlong sangat cocok dengan seni yang murni. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mencapai hasil seperti itu. Tentu saja, bakat Linlong tidak bisa diabaikan. Jika bukan karena bakatnya yang luar biasa, dia tidak akan mampu mencapai kecepatan secepat itu tidak peduli seberapa cocok tekniknya. Li Yiming menebak sebagian besar dengan benar, tetapi dia mengabaikan poin yang paling penting, yaitu bahwa teknik Linlong sama sekali bukan teknik biasa. Setelah mengajarkan teknik tersebut, tentu saja, tiba waktunya untuk keterampilan bela diri. Area latihan mereka juga diubah dari ruang pelatihan sempit di Green Peak menjadi hutan kecil di belakang gunung. Apa yang Limuling ajarkan padanya kali ini adalah keterampilan bela diri kelas kuning kelas menengah, seni telapak tangan yang misterius. Seni palem yang misterius ini berbeda dari keterampilan bela diri biasa. Itu adalah jenis keterampilan bela diri yang secara khusus kompatibel dengan seni yang murni. Karena penambahan seni yang murni, ketika digunakan, kekuatannya pasti jauh lebih kuat daripada keterampilan bela diri kelas kuning kelas menengah biasa. Karena hal inilah sekte matahari ungu menjadi semakin kuat di dinasti Yue besar. Dalam kehidupan sebelumnya, Linlong telah melihat banyak keterampilan bela diri dan keterampilan bela diri yang saling melengkapi seperti ini, jadi wajar saja, dia tidak merasa terkejut. Teknik telapak tangan yang hitam ini memiliki enam tahap, dan kekuatan setiap tahap meningkat secara bertahap. Saat dipraktekan sampai tahap ke-6, bahkan akan timbul efek membara seperti api spiritual. Begitu dia melakukan kontak dengannya, Linlong merasakan kehebatan keterampilan bela diri sekte matahari ungu. Dia tidak bisa tidak menghela nafas bahwa keterampilan bela diri dari sekte besar memang sangat berbeda dari keluarga kecil seperti miliknya. Namun, keindahan ini tidak berarti Linlong akan kesulitan menguasainya. Linlong masih mempertahankan kecepatan penguasaannya yang mengerikan. Hanya dalam satu hari, dia telah menguasai dua tahap pertama teknik telapak tangan hitam yang bagian yang lebih menakutkan masih akan datang. Dengan kata lain, di hari kedua, ia langsung menguasai tahap ke-6. Kecepatan kultivasi seperti ini sekali lagi membuat Limuling tercengang. Kita harus tahu bahwa dia telah menghabiskan setidaknya setengah tahun untuk menguasai tahap ke-6. Sebaliknya, kakak muda ini langsung menguasainya dalam waktu setengah hari. Selain rekaman dan Tian, alasan mengapa Linlong bisa menguasainya begitu cepat adalah karena pengalamannya yang berbeda dari orang biasa. Kita harus tahu bahwa di kehidupan sebelumnya, dia adalah Kaisar Wu. Setiap hari, dia merenungkan keterampilan bela diri peringkat surga yang lebih rumit dan sulit dipelajari. Setelah menguasai keterampilan bela diri semacam itu, mempelajari keterampilan bela diri tingkat bumi ini hanyalah hal yang mudah. Adik laki-laki, bakatmu terlalu mengejutkan. Jika ini terus berlanjut, orang nomor satu sekte kami, Hua Houtian, akan diambil alih olehmu. Melihat Linlong menguasai teknik telapak tangan hitam yang dengan begitu mudah, Limuling mau tidak mau berkata. Setelah itu, semangat bersaingnya terkobar. Dia berkata kepada Linlong, adik junior, kenapa kita tidak berkompetisi dan melihat siapa yang bisa menggunakan teknik telapak tangan hitam yang ini untuk mengalahkan yang lain. Ini, tidak masalah. Linlong mengangguk. Namun, kakak muda, kamu harus berhati-hati. Tangan dan kaki tidak memiliki mata. Jangan biarkan kakak senior melukaimu. Kata Limuling. Kakak senior, tolong. Linlong tersenyum tipis. Sejujurnya, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak khawatir salah satu dari mereka akan melukai yang lain secara tidak sengaja. Kekuatan Limuling tampaknya berada di alam master bela diri tingkat keempat. Namun, dia telah mengembangkan keterampilan yang murni untuk waktu yang lama, dan yang kimurni di tubuhnya jauh lebih kuat daripada milik Linlong. Ini juga yang diandalkan oleh Limuling. Ya, itu juga yang diandalkan oleh semua orang di sekte matahari ungu. Menurut pendapat mereka, karena mereka mengetahui keterampilan yang murni, meskipun kekuatan mereka lebih rendah dari yang lain, mereka masih dapat dengan mudah mengalahkan lawan mereka. Adik laki-laki, berhati-hatilah. Kakak senior akan datang. Setelah mengatakan itu, Limuling mulai menggunakan teknik telapak tangan hitam yang mulai bertarung dengan sengit. Setelah teknik telapak tangan hitam digunakan, udara di sekitarnya segera menjadi sangat panas. Meski saat itu musim dingin, jika orang biasa berdiri di samping mereka pasti akan langsung berkeringat. Panas semacam ini menyebabkan makhluk di sekitarnya seperti serangga dan burung segera mengungsi. Karena keduanya hanya berniat bertukar petunjuk dan tidak ingin saling melukai, sulit menentukan pemenang dalam waktu singkat. Namun, pertukaran semacam ini tetap bermanfaat karena dapat meningkatkan pengalaman bertempur seseorang. Limlong, yang sedang bertukar petunjuk, samar-samar merasa bahwa teknik telapak tangan hitam yang tidak hanya berada di tingkat ke-6. Harus ada tingkat ke-7. Jika dia bisa menembus ke tingkat ke-7, teknik telapak tangan hitam akan sepenuhnya berubah dan secara langsung menjadi teknik bela diri yang sebanding dengan teknik bela diri tingkat bumi tingkat tinggi. Ini karena Limlong sangat berpengalaman. Jika itu adalah orang biasa, mereka tidak akan memiliki pemahaman seperti ini. Mungkin bahkan penatua tertinggi dari sekte Matahari Ungu hanya menggunakannya sesuai dengan buku. Jika tidak, teknik telapak tangan yang hitam sudah lama diklasifikasikan sebagai teknik bela diri tingkat bumi tingkat tinggi. Dengan pemikiran ini, Limlong segera mulai merenung dengan serius. Saat dia merenung, gerakannya segera menghasilkan sedikit perubahan. Perubahan ini membuat Limuling berpikir ingin menang. Meski hanya pertarungan, bagaimana Limuling bisa membiarkan Limlong menang dengan mudah? Orang harus tahu bahwa dia adalah kakak senior Limlong. Jika dia dengan mudah dikalahkan oleh Limlong, bukankah dia akan kehilangan muka? Oleh karena itu, dia segera menggunakan kekuatan penuhnya. Limlong, sebaliknya, benar-benar tenggelam dalam perubahan gerakannya dan sepenuhnya mengabaikan hal ini. 153. Dia ingin menang, tetapi semakin sering Limuling bertarung, dia menjadi semakin terkejut. Dia menyadari bahwa gerakan Limlong sedikit tidak dapat diprediksi. Meskipun di permukaannya masih merupakan teknik telapak tangan mistik, tampaknya sedikit berbeda dari teknik telapak tangan mistik yang yang dia tahu. Yang terpenting, perbedaan ini membuatnya mustahil untuk menahan lawannya. Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, Limuling menyadari bahwa gerakan Limlong tiba-tiba menjadi sangat tajam. Ketajaman seperti ini membuatnya mustahil untuk menghadapinya. Untuk sesaat, dia benar-benar tercengang karena teknik telapak tangan mistik Limlong telah menyerangnya dari kelemahan teknik telapak tangannya. Dia tidak bisa bereaksi tepat waktu. Tentu saja, jika dia memiliki niat untuk menggunakan keterampilan bela diri lainnya, dia secara alami dapat memblokir gerakan ini. Namun, dia fokus menggunakan teknik telapak tangan mistik dan tidak berpikir untuk menggunakan keterampilan bela diri lainnya. Oleh karena itu, tidak mungkin dia bisa menghalangi langkah ini. Melihat bahwa dia akan terkena energi mendalam Limlong, wajah kecilnya langsung menjadi pucat. Pada saat kritis ini, Limlong dengan paksa menarik sebagian energi telapak tangannya. Meski tenggelam dalam gerakannya, dia masih bisa mengendalikan diri. Namun, masih ada sedikit energi yang melintas. Kemudian, pakaian di depan dada Limuling langsung dirobek. Untungnya, energinya hanya merobek pakaiannya. Limuling tidak bisa menahan nafas lega ketika dia menyadari bahwa dia tidak terluka. Namun, dia segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres karena tempat dia dipotong jelas agak dingin. Dia buru-buru menggunakan tangannya untuk menekan tempat dia dipotong. Meski dia berhasil mencegah tubuhnya terekspos, wajah kecilnya masih sedikit memerah. Karena dalam waktu singkat itu, adik laki-lakinya di hadapannya sepertinya telah melihat sesuatu yang seharusnya tidak dilihatnya. Namun, dia segera pulih dari rasa malunya karena dia menyadari bahwa wajah adik laki-lakinya telah memerah saat ini. Ini jelas karena reaksi balik saat dia menarik energi telapak tangannya. Dia buru-buru menekan satu tangan di depan dadanya, lalu berjalan ke depan dan bertanya dengan cemas, adik laki-laki, kamu baik-baik saja. Meskipun cedera seperti ini tidak akan membunuhnya, biasanya dia akan terluka selama satu atau dua bulan jika dia tidak berhati-hati. Saya baik-baik saja. Linlong tersenyum tipis. Sejujurnya, cedera seperti ini bahkan tidak layak untuk disebutkan bagi dia yang memiliki obat penyembuhan kelas atas. Untung kamu baik-baik saja. Limuling menghela nafas lega saat melihat Linlong baik-baik saja. Kakak senior, pakai bajuku. Linlong dengan serius melepas bajunya dan memakaikannya pada Limuling. Berada begitu dekat dengan Linlong, mencium aroma maskulinnya yang unik, dan melihat tubuh bagian atas Linlong yang bertelanjang dada, Limuling tiba-tiba menyadari bahwa wajahnya sedikit merah. Bukan hanya itu, tapi entah kenapa jantungnya berdebar kencang. Biasanya kakak senior yang lain selalu bertelanjang dada. Ah, pasti karena kakak muda masih baru, Limuling segera mencari alasan untuk dirinya sendiri. Namun, semakin dia berusaha mencari alasan, semakin dia merasakan wajahnya terbakar. Menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya, dia buru-buru menggunakan lengan bajunya untuk menyeka butiran keringat di wajah Linlong untuk menyembunyikan rasa malunya. Namun, dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah karena dia dan adik kecilnya sepertinya tidak dekat satu sama lain sampai-sampai menyeka keringatnya. Penemuan ini membuat seluruh tubuhnya menjadi kaku. Linlong tidak memiliki banyak pemikiran dalam benaknya seperti Limuling. Dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak karena saat ini, di hutan kecil di depan mereka, seseorang sedang mengepalkan tinjunya dan menatapnya dan Limuling dengan sepasang mata. Jika bukan karena kekuatan spiritual Linlong yang luar biasa, dia tentu tidak akan dengan mudah menemukan orang yang tampaknya diam-diam memasuki hutan kecil di depan mereka. Mata pihak lain tidak hanya dipenuhi rasa cemburu, tapi juga semacam kebencian yang seolah ingin melahap seseorang. Linlong tahu bahwa adegan kebetulan antara dia dan Limuling secara tidak sengaja menyebabkan dia memprovokasi musuh seperti itu. Ini pasti kakak senior Cao Yi yang sering disebutkan oleh Limuling. Linlong berpikir dalam hati. Saat Limuling menggambarkan penampilan Cao Yi, Linlong secara alami bisa mengenalinya sekilas. Karena dia sudah memprovokasi pihak lain, Linlong tentu saja tidak takut menambahkan bahan bakar ke dalam api. Dia tersenyum tipis dan langsung membungkuk ke arah wajah cantik Limuling. Limuling, yang benar-benar kaku, melihat pemandangan ini dan jantungnya berdetak lebih kencang. Matanya terbuka lebar, tapi dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Mungkinkah kakak muda ingin menciumku? Pemikiran seperti itu membuat pikirannya menjadi kosong. Sejujurnya, pada awalnya dia hanya ingin menjadi kakak senior. Namun setelah berhari-hari berinteraksi, dia menyadari bahwa kakak mudanya memiliki temperamen yang tidak terduga. Meskipun temperamen ini tidak membuatnya langsung jatuh cinta padanya, dia tidak menolaknya, apalagi sekarang. Tunggu, sebagai kakak senior, dia seharusnya lebih pendiam, bukan? Namun, sepertinya dia tidak punya pilihan lagi karena bibir mereka seperti bersentuhan. Pada saat itulah terdengar suara gemetar dari belakangnya, apa yang kamu inginkan? Mendengar suara ini, Limuling segera mendorong Linlong menjauh seolah-olah dia tersengat listrik. Kemudian, dia berbalik dengan sangat canggung dan berkata kepada orang di belakangnya, kakak senior. Kamu, kamu di sini. Kakak senior ini benar-benar mengabaikannya. Sebaliknya, dia berjalan keluar dari hutan kecil dengan marah dan berjalan menuju Linlong. Sambil berjalan, dia berteriak, kamu Linlong itu, kan? Beraninya kamu menganiaya kakak seniormu di siang hari bolong. Aku akan melaporkan hal ini kepada guru dan membuatnya mengusirmu dari sekte matahari ungu kami. Sebenarnya dia sudah kembali ke Green Peak selama dua hari terakhir. Awalnya, dia cukup senang mendengar bahwa guru telah menerima seorang murid. Namun ketika dia mendengar bahwa kakak muda ini sedang jalan-jalan dengan kakak mudanya baru-baru ini, dan mereka berdua tampak cukup akrab, dia kehilangan ketenangannya. Bagaimanapun, seorang pria dan seorang wanita sendirian. Siapa yang tahu kalau sesuatu akan terjadi di antara mereka? Jadi setelah memikirkannya, dia datang ke sini. Selain datang menemui adik juniornya, dia juga ingin memperingatkan adik juniornya. Dia tidak menyangka akan melihat Linlong dan Limuling bersama, secara intim, ketika dia tiba. Karena dia tidak mengetahui sebab dan akibat, dia secara alami gemetar karena marah. Kita harus tahu bahwa dia selalu menyukai kakak mudanya dan memperlakukan Limuling sebagai milik eksklusifnya. Siapa sangka dia akan memeluk orang lain saat ini? Yang lebih tidak terduga adalah saat dia sangat marah, pria yang sangat berani ini benar-benar mencium adik perempuannya. Tak hanya itu, saat pria ini mencium adik juniornya tadi, terlihat jelas bahwa ia sedang menatapnya dengan tatapan penuh provokasi. Dia tidak bisa menahannya lagi dan secara alami berbicara. Setelah diangkat bicara, dia menyesalinya karena jika diangkat bicara lebih awal, ciuman pertama kakak mudanya pasti akan tetap ada. Sialan orang ini, semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin marah. Dia memelototi Linlong. Jika bukan karena dia harus menjaga ketenangannya sebagai kakak senior, dia pasti akan mengutuk keras-keras. Kakak senior, kamu salah paham. Bukan seperti itu. Mengetahui bahwa kakak seniornya telah salah paham, Limuling buru-buru menjelaskan. Salah paham. Aku baru saja melihat semuanya. Pria ini benar-benar menciummu dengan paksa. Anda menyebut itu kesalahpahaman. Cao Yi mencibir. Ini, Limuling terdiam karena Linlong benar-benar menciumnya. Itu adalah kebenarannya. Tapi, itu tidak benar. Memikirkan sesuatu, Limuling buru-buru berkata, kakak senior, kakak muda tidak menciummu dengan paksa. Jika dia tidak menciummu dengan paksa, mungkinkah kamu, Cao Yi sangat marah hingga wajahnya menjadi pucat. Ah, tidak, bukan itu maksudku. Limuling menyadari bahwa dia mengatakan sesuatu yang salah lagi. Kakak senior, jangan takut padanya. Hanya dia yang melihatnya. Bahkan jika dia memberitahu guru, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, kata Linlong dengan tenang. Limuling merasa perkataan Linlong masuk akal. Namun, tidak benar bertindak sesuai dengan kata-kata Linlong. Meskipun dia bisa melindungi Linlong, dia akan mengecewakan kakak seniornya. Selama bertahun-tahun, kakak seniornya selalu menjaganya. Meskipun dia tidak memiliki perasaan apapun padanya, dia tidak bisa mengusirnya begitu saja hanya karena Linlong. Saat Limuling memikirkan apa yang harus dilakukan, Cao Yi sudah sangat marah. Dia mencibir, kau benar-benar kejam, bocah nakal. Tapi, kau tidak perlu melaporkanku pada guru, kecuali kau berani berduel denganku. Bersaing denganmu, tidak apa-apa. Namun, kamu tidak cukup baik. Jika saya bersaing dengan Anda, Anda tidak akan memberitahu guru. Anda membuatnya seolah-olah saya melakukan sesuatu yang salah, Linlong tersenyum. Ekspresi Cao Yi menjadi gelap. Dia menggertakkan giginya, lidahmu tajam. Bagaimana kalau begini, jika kamu bersaing denganku dan aku kalah, aku tidak akan pernah bisa dekat dengan kakak muda lagi. Bagaimana menurutmu? Ah, itu tidak akan menjadi masalah. Linlong langsung setuju setelah mendengar kata-kata pihak lain. Cao Yi menggali lubang untuk dirinya sendiri. Dia tidak punya alasan untuk menolak. Namun, jika kamu kalah, kamu harus meninggalkan sekte matahari ungu sendiri, kata Cao Yi. Kakak senior, kamu benar-benar menghitung. Jika kalah, kamu tidak akan pernah bisa dekat dengan kakak muda lagi. Jika aku kalah, aku harus meninggalkan sekte matahari ungu. Cek-cek, Linlong mengejek. Kamu adalah seorang kultifator yang tidak ortodoks. Kamu tidak pantas untuk tinggal di sekte matahari ungu. Aku sudah memberimu wajah dengan mengatakan ini, Cibir Cao Yi. Lupakan saja, aku tidak akan berdebat denganmu. Kamu hanya perlu meninggalkan kakak senior. Aku pasti akan memenangkan kompetisi ini, kata Linlong dengan tenang. Besok malam, kita akan berkompetisi di sini. Kita akan mencari murid lain untuk menjadi saksinya, kata Cao Yi. Cao Yi tidak menyangka dia akan kalah dari Linlong. Dia sudah tahu bahwa Linlong hanya berada di alam master bela diri LV5, yang setara dengannya. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana Linlong bisa menandingi Cao Yi, yang mahir dalam seni bela diri sekte matahari ungu. Justru karena keyakinannya inilah ia mengusulkan diadakannya kompetisi pencak silat. Mendengar bahwa mereka berdua benar-benar akan bertanding, Linlong buru-buru berkata, kakak senior, kakak muda, kalian berdua adalah murid ayahku. Kalian tidak bisa bersaing. Tanpa sesepuh yang menjaga garis, mudah terjadi korban jiwa. Terlebih lagi, Cao Yi dipenuhi amarah dan tidak akan berhenti sampai semuanya terlambat. Oleh karena itu, Linlong secara alami berdiri untuk menghentikan mereka. Namun, Cao Yi mengabaikannya. Wajahnya menjadi gelap dan dia tidak mengatakan sepatah katapun. Pada saat ini, Linlong memikirkan sesuatu dan buru-buru berkata kepada Linlong, adik laki-laki, kamu baru saja terluka. Kamu tidak dapat bersaing sekarang. Kamu tidak memiliki peluang untuk menang sama sekali. Menurutnya, Linlong pada awalnya bukanlah tandingan Cao Yi. Sekarang dia terluka, bagaimana dia bisa menjadi tandingan Cao Yi. Oleh karena itu, dia secara alami lebih khawatir tentang Linlong dan ingin mencari terobosan darinya. Kata-kata ini membuat perasaan Cao Yi semakin buruk, dan wajahnya semakin gelap. 154. Melihat Cao Yi pergi begitu saja, Li Muling berbalik dan menasihati Linlong, adik junior, jangan bersaing dengan kakak tertua. Telapak api mengamuknya telah mencapai tahap ketiga. Telapak tangan api mengamuk ini adalah keterampilan bela diri tingkat bumi tingkat tinggi. Total ada enam tahapan dan ini adalah keterampilan yang sulit untuk dikuasai. Dengan telapak tangan suanyang milikmu saat ini, kamu bukanlah tandingannya. Lagi pula, kakak senior pertama menaruh dendam padamu sekarang. Dia pasti tidak akan bersikap lunak padamu besok. Kakak muda, lebih baik kau tidak pergi. Melihat Li Muling yang cemas, Linlong tersenyum, kakak senior, jangan khawatir. Saya tidak akan kalah besok. Tidak, kamu tidak bisa bersaing dengan kakak senior pertama. Li Muling menggelengkan kepalanya. Kakak senior, ini duel antar laki-laki. Ini duel antar pejuang. Jika aku tidak muncul, bukankah aku akan menjadi bahan tertawaan di depan kakak-kakaku? Selain itu, jika aku tidak muncul karena dari kepengecutanku, bagaimana aku bisa maju di jalur seni bela diri di masa depan? Kata Linlong. Adik laki-laki, kembalilah dan pikirkanlah. Jika kamu sudah memikirkannya baik-baik, aku akan membantumu berbicara dengan kakak tertua besok. Kakak tertua hanya marah sesaat dan dia adalah orang yang berakal sehat. Melihat bahwa dia tidak dapat membujuk kakak mudanya, Li Muling hanya bisa menyerah pada ide ini untuk saat ini. Setelah mengesampingkan masalah ini untuk sementara, Li Muling bertanya dengan rasa ingin tahu, adik laki-laki, bagaimana telapak tangan suanyang yang kamu gunakan tadi memicu kekuatan tempur yang begitu kuat? Kakak senior, jika aku mengatakan bahwa telapak tangan suanyang bukanlah sebuah keterampilan bela diri biasa, namun sebuah keterampilan bela diri tingkat bumi tingkat tinggi dari sekte matahari ungu kita, apakah kamu percaya padaku? Linlong tersenyum. Hei, kakak muda, aku setengah master bagimu. Bagaimana kamu bisa menipu kakak seniormu seperti ini? Berpikir bahwa Linlong sedang bercanda, Li Muling memasang wajah seorang guru yang tegas. Menurutnya, telapak tangan suanyang hanyalah keterampilan bela diri tingkat bumi kelas menengah selama bertahun-tahun. Bagaimana bisa berubah hanya karena perkataan Linlong? Kakak senior, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa datang dan menonton kompetisinya besok. Linlong tersenyum. Jika kamu terus seperti ini, aku akan menghukumu untuk berkultivasi sampai langit menjadi gelap. Apakah kamu percaya padaku? Li Muling berpura-pura memasang wajah tegas. Kakak senior, mohon bermurah hati dan biarkan aku pergi. Suara dua orang yang saling menggoda terdengar di hutan yang luas. Jika Cao Yi masih di sini, dia mungkin akan muntah darah karena marah. Pada periode waktu berikutnya, Linlong terus merenungkan teknik mistik yang palem. Dia menemukan bahwa teknik telapak tangan mistik yang tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Semakin Linlong merenungkannya, semakin dia menemukan kehalusan dan keunikannya. Kehalusan seperti itu membuatnya merasa bahwa itu mungkin tidak hanya memiliki tujuh tahap, tetapi sembilan. Dengan cara ini, teknik telapak yang mendalam pada dasarnya adalah keterampilan bela diri tingkat bumi tingkat tinggi yang jarang terlihat di sekte matahari ungu. Dengan kata lain, banyak keterampilan bela diri tingkat bumi tingkat tinggi di sekte matahari ungu mungkin tidak dapat dibandingkan dengannya. Karena itu, Linlong hanya berhasil memahami tahap ketujuh sebelum meninggalkan hutan kecil. Setelah kembali ke kediamannya, tidak dapat dihindari bahwa dia akan bertemu dengan Cao Yi. Cao Yi sama sekali tidak memandangnya dengan ramah. Tidak hanya itu, dia juga telah mengerahkan beberapa kakak senior untuk mengincarnya. Linlong benar-benar berani. Dia bahkan tidak menaruh perhatian pada kakak tertua. Bukankah dia mencoba untuk menguasai kita? Jika aku adalah kakak tertua, aku pasti akan menghajarnya besok. Orang-orang seperti dia pasti akan kalah besok dan akan dikeluarkan dari sekte matahari ungu. Jika dia menarik kembali kata-katanya, aku, Wei Ming, akan menjadi orang pertama yang menolak. Saat makan, Linlong bisa mendengar bisikan seperti ini. Namun, dia tidak peduli. Apakah dia naga atau ular, dia akan mengetahuinya besok. Dia tidak perlu membuang-buang nafas untuk orang-orang ini. Setelah makan, Linlong pergi ke hutan kecil sendirian untuk merenungkan teknik telapak tangan yang misterius. Sejujurnya, dia secara alami bisa menggunakan metode kultivasi dan keterampilan bela dirinya sendiri untuk menghadapi lawannya, tapi menurutnya, itu akan menjadi kemenangan yang tidak adil. Karena mereka akan berkompetisi, Linlong akan menggunakan keterampilan bela diri dan keterampilan bela diri dari sekte matahari ungu untuk melawan mereka. Sebagai seseorang yang pernah menjadi Kaisar Wu, jika dia tidak bisa melakukan ini, dia tidak akan layak disebut Kaisar Wu. Ada manfaat dari kompetisi ini juga. Ini memperluas kemampuannya untuk menganalisis dan memahami keterampilan bela diri. Bagaimanapun, pembelajaran tidak ada habisnya. Bahkan jika dia dulunya adalah Kaisar Wu, dia tidak akan bisa melakukan segalanya. Seiring berjalannya waktu, Linlong perlahan merenungkan teknik telapak tangan yang mendalam di hutan yang luas. Kadang-kadang, dia merenung, dan kadang-kadang, dia berlatih teknik telapak tangan yang mendalam sesuai dengan langkah-langkahnya. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, jejak pemahaman tiba-tiba muncul di benak Linlong. Setelah itu, dia mulai menstimulasi ki yang mendalam di tubuhnya untuk menampilkan teknik telapak tangan yang yang mendalam. Awalnya gerakannya sangat lambat. Namun, seiring berjalannya waktu, gerakannya menjadi semakin cepat. Pada saat yang sama, udara di sekitarnya juga menjadi sangat panas karena tampilan teknik telapak tangan yang mendalam. Panas seperti ini menyebabkan banyak makhluk mati di tempat bahkan sebelum mereka sempat melarikan diri. Jelas sekali bahwa teknik telapak tangan yang mendalamnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian gerakan, Linlong sekali lagi berhenti untuk berpikir dengan tenang sejenak. Saat itulah senyuman yang sangat bersyukur muncul di wajahnya. Kerja kerasnya tidak sia-sia. Dia akhirnya memahami dan sepenuhnya memahami teknik telapak tangan yang mendalam. Teknik telapak tangan yang mendalam ini memang merupakan sembilan tahap yang dia duga sebelumnya. Selain itu, itu adalah teknik bela diri tingkat bumi bermutu tinggi yang asli. Mungkin, bahkan nenek moyang sekte matahari ungu yang menciptakan teknik telapak tangan yang mendalam tidak menyangka teknik itu begitu kuat. Pemikiran seperti itu muncul di benak Linlong. Saat ini, dia tiba-tiba melihat ke arah sudut hutan yang sangat gelap di depannya. Ada aura kuat di sana. Dia sudah lama menyadari keberadaan aura ini. Namun, karena pihak lain sepertinya tidak mempunyai niat buruk terhadapnya, dia tidak memperhatikannya. Setelah menyapu pandangannya ke arah itu, dia berjalan menuju kamarnya. Menguasai teknik telapak yang mendalam berarti dia pasti akan memenangkan pertandingan besok. Oleh karena itu, dia tidak merasakan beban sedikitpun. Keesokan harinya, segalanya tampak sedikit berubah. Karena kejadian kemarin, Limuling tidak menyeretnya ke hutan kecil. Sebaliknya, dia tetap tinggal di ruang pelatihan. Karena kehadiran Limuling, orang-orang itu tidak berani lagi bergosip. Namun, Linlong bisa melihat niat jahat di mata mereka. Tentu saja, Linlong masih tidak mempedulikannya. Waktu berlalu sangat cepat. Segera, tiba waktunya untuk pertandingan. Selama periode waktu ini, Linlong secara menyeluruh mengkonsolidasikan seni yang murni miliknya. Total ada enam tahapan. Alasan mengapa Linlong hanya mampu mencapai tahap ketiga bukan karena dia tidak bisa maju lebih jauh. Itu karena dia baru memiliki volume pertama. Ada aturan di sekte matahari ungu. Hanya ketika seseorang benar-benar mengkonsolidasikan tiga tahap pertama dan menerima persetujuan dari penatua pemberian teknik, barulah mereka memiliki kesempatan untuk mempelajari babak kedua. Dengan kata lain, seseorang tidak bisa langsung menemui penatua pemberian teknik untuk dievaluasi oleh penatua pemberian teknik. Karena itu, Linlong hanya mampu mencapai tahap ketiga. Kalau tidak, dia tidak akan jauh dari tahap ke-6. Setelah waktunya habis, Cao Yi segera membawa beberapa orang dan berjalan ke sisi Linlong. Linlong, sudah waktunya. Aku akan menunggumu di hutan kecil. Jangan lari, haha. Linlong, menurutku kamu sebaiknya tidak bertanding. Bersujud saja dan minta maaf pada tetua pemberian teknik. Mungkin tetua pemberian teknik akan memaafkanmu. Ya, mungkin tetua pemberian teknik tidak akan melumpuhkanmu. Sebaliknya, dia akan langsung mengusirmu dari sekte matahari ungu. Haha. Beberapa orang di belakang Cao Yi juga ikut bergema. Karena Cao Yi ada di sana untuk menjaga barisan, mereka tidak takut pada Limuling. Ada juga dua orang lainnya yang berkultivasi di ruang pelatihan. Namun, ketika melihat situasinya, mereka dengan bijak menutup mulut. Mereka tahu betul konsekuensi menyinggung penatua teknik yang diberikan kepada Linlong. Dalam hati mereka, kekuatan dan koneksi tetua pemberian teknik bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Linlong, yang baru saja tiba. Oleh karena itu, meskipun mereka menginginkannya, mereka tidak berani menunjukkannya. Elder of Technique Imparting, kamu tidak bisa menindas junior brother seperti ini. Limuling memblokir Linlong di belakangnya dan menoleh ke Linlong. Adik laki-laki, kamu tidak bisa pergi. Kakak senior, jangan khawatir. Aku hanya akan jalan-jalan. Saat dia berbicara, Linlong berjalan melewati Limuling dan berjalan menuju pintu ruang pelatihan. Sangat bagus. Melihat Linlong seperti ini, ekspresi menyeramkan muncul di wajah Cao Yi. Lalu, dia mengikuti di belakang Linlong. Kamu, melihat adegan ini, Limuling sangat marah hingga dia menghentakkan kakinya. Namun, dia tidak tahu harus berbuat apa. Alasan mengapa dia berada di sisi Linlong sepanjang hari adalah untuk mencegah kejadian seperti itu terjadi. Siapa yang mengira bahwa segala sesuatunya akan berkembang ke arah yang tidak ingin dia lihat. Sepertinya dia hanya bisa mencari ayahnya. Dengan pemikiran seperti itu terlintas di benaknya, dia segera berjalan menuju ruang belajar ayahnya. Namun, selama ini, ayahnya tidak terlalu peduli dengan kompetisi seni bela diri antar murid. Dia tidak tahu apakah dia bisa membuju ayahnya kali ini. Dia dapat mengabaikan hal-hal yang terjadi di masa lalu, tetapi dia tidak dapat berdiam diri dan menyaksikan hal itu terjadi kali ini, karena masalah ini berbeda dengan masa lalu. Dia sudah bisa melihat bahwa Cao Yi tidak akan bersikap lunak sama sekali. Jika sesuatu benar-benar terjadi, bagaimana dia, sebagai kakak senior, bisa menghadapi kakak mudanya. Tak lama kemudian, dia sampai di depan pintu ruang belajar ayahnya. Ketika dia melihat sosok ayahnya di dalam, dia menghela nafas lega karena ayahnya kebetulan ada di dalam. Jika dia tidak ada di ruang belajar, dia benar-benar tidak tahu di mana mencarinya. Dia langsung membuka pintu ruang belajar dan masuk. Kemudian, dia dengan cemas berkata kepada Li Yiming yang ada di dalam, ayah, kabar buruk. Ada apa? Bicaralah pelan-pelan. Li Yiming mengalihkan pandangannya dari buku di tangannya dan menata putrinya. Seperti ini, kakak senior dan kakak muda kecil akan bertanding, Li Muling berkata dengan cemas. Siapa yang menyangka sebelum dia bisa menyelesaikannya? Li Yiming telah menyelanya. Bukankah kompetisi seni bela diri adalah hal yang baik? Muling, kenapa kamu begitu cemas? Ayah, kali ini berbeda. Kakak senior sepertinya benar-benar akan kejam terhadap adik muda. Mendengar perkataan ayahnya, Li Muling menjadi semakin cemas. Wajar jika kakak senior dan kakak muda bersaing satu sama lain. Muling, kamu terlalu banyak berpikir. Li Yiming berkata perlahan. Ayah, ini sangat berbeda. Li Muling dengan cemas menghentakkan kakinya. Apa bedanya? Mereka, sepertinya mereka bertengkar karena putri kita. Omong-omong, wajah kecil Li Muling sedikit merah. Bukankah ini sangat normal? Biarkan mereka berkompetisi. Lagi pula, putriku sangat luar biasa. Berbicara tentang ini, ada senyuman yang terlihat jelas di wajah Li Yiming. Ayah, tidak, kamu harus pergi. Li Muling benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya bisa menarik lengan ayahnya dan berkata. Tanpa diduga, Li Yiming masih menggelengkan kepalanya. 155. Di hutan kecil, Linlong dan Cao Yi sudah berdiri di tengah lapangan kosong. Pada saat ini, seorang pemuda dengan cepat berlari keluar dari hutan di belakang Cao Yi, lalu datang ke sisi Cao Yi dan membisikkan sesuatu di telinganya. Setelah mendengar perkataan pemuda itu, Cao Yi langsung tertawa bahagia. Haha, Linlong, bahkan guru tidak mempedulikanmu lagi. Sepertinya kamu sudah selesai hari ini. Saat dia berbicara, ekspresinya sekali lagi menjadi ganas. Bahkan jika Cao Yi tidak mengucapkan kata-kata seperti itu, dengan kehendak ilahi Linlong yang kuat, dia masih bisa mendengar apa yang dikatakan pemuda itu. Pemuda itu berbicara tentang Limuling yang keluar dari ruang kerja Li Yiming sambil menangis. Kakak tertua, jangan bicara omong kosong dengannya. Kakak tertua, cepat dan lumpuhkan dia. Jika waktunya tiba, kita masing-masing akan menginjaknya. Mari kita lihat apa yang bisa dia lakukan. Kalau saatnya tiba, aku tidak akan menginjaknya begitu saja. Aku juga akan kencing di wajahnya. Hahaha. Mendengar kata-kata ini, Linlong mengerutkan kening. Tatapannya perlahan menyapu wajah orang-orang di sekitarnya. Di saat yang sama, aura pembunuh yang kuat menyebar dari tubuhnya. Merasakan aura pembunuh yang kuat ini, ekspresi orang-orang ini berubah. Saking ketakutannya, mereka langsung menutup mulut dan tidak berani berbicara. Cao Yi, yang berada di tengah-tengah semua itu, tidak menyadari hal ini. Dia, yang merasa sombong setelah mendengar kata-kata ini, tidak sabar untuk melihat Linlong berlutut di depannya dan memohon belas kasihan. Oleh karena itu, setelah raungan keras, dia langsung menyerang Linlong. Mengapa dia begitu takut hingga berkeringat dingin? Apakah ada yang aneh dengan Linlong? Tidak, bahkan jika ada sesuatu yang aneh, dia tidak akan menandingi kakak tertua. Lihat, telapak api mengamuk kakak tertua begitu ganas, bagaimana Linlong bisa menahannya? Untuk sesaat, pemikiran ini terlintas di benak orang-orang di sekitarnya. Ketika mereka melihat betapa kuatnya Cao Yi, mereka segera melemparkan teror yang mereka rasakan dari Linlong kepikiran mereka. Beberapa orang bahkan mengira bahwa teror yang mereka rasakan barusan adalah sebuah kecelakaan, atau disebabkan oleh kakak tertua dan tidak ada hubungannya dengan Linlong. Cao Yi menggunakan kartu asnya, Raging Flame Palem, sejak awal. Linlong tahu bahwa Cao Yi ingin melukainya secara serius dalam satu gerakan. Telapak tangan api mengamuk milik Cao Yi nampaknya bahkan lebih mengerikan daripada telapak tangan yang misterius. Setelah digunakan, dua bekas luka bakar langsung tertinggal di rumput yang tersentuh ki misterius. Melihat pemandangan ini, anak buah Cao Yi bersorak ke girangan. Linlong tersenyum tipis dan mendorong teknik telapak yang yang mendalam untuk menghadapi teknik telapak api mengamuk lawannya. Teknik telapak tangan mistik yang adalah teknik bela diri yang dipraktikan oleh semua orang di sekte matahari ungu. Oleh karena itu, saat Linlong menggunakannya, orang-orang di sekitarnya segera mengenalinya sebagai teknik telapak tangan mistik yang yang palem yang misterius, haha, Linlong ini konyol sekali. Bagaimana keterampilan bela diri tingkat bumi tingkat menengah bisa dibandingkan dengan keterampilan bela diri tingkat lanjut? Linlong dari Lin, keterampilan bela diri membandingkan. Seperti yang diharapkan, dia berasal dari latar belakang yang tidak lasim. Saya benar-benar tidak tahu apa yang guru lihat dalam dirinya. Tuan, bela diri panjang. Namun, mereka, 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 Lin, Yi, Li, Hei, siapa, mereka, Yi, Lin, Li, Lin, berkata. Linlong? Linlong-linlong bela diri Linlong, Yi Li, Yi Linlong Lin, He, Lin, Lin Linlong, He, He. Itu benar, kakak tertua. Dia hanyalah seorang anak kecil dari latar belakang yang tidak lasim. Guru tidak akan menyalahkan dia karena telah melukainya. Bertarunglah pada saat yang seharusnya, pantatku. Cao Yi mengutuk dalam hatinya. Dia tidak bersikap lunak, tapi dia tidak bisa melakukan apapun terhadap telapak tangan yang misterius. Telapak tangan yang misterius memang biasa saja, namun Linlong, yang menggunakannya, memiliki kehalusan yang tak terlukiskan. Kehalusan ini benar-benar melawan Cao Yi, membuatnya mustahil untuk menang. Mungkin anak ini beruntung hari ini. Entah bagaimana dia berhasil menahan teknikku saat ini. Setelah aku menggunakan raging flame palem tahap ketiga, anak ini tidak akan berbeda dengan selembar kertas. Dalam situasi seperti ini, bagaimana Cao Yi bisa membuang mukanya. Dia menguatkan hatinya dan langsung menggunakan jurus terkuatnya. Meskipun dia belum menguasai teknik ini dan ada kemungkinan menjadi bumerang ketika dia menggunakannya, dia tidak peduli tentang hal itu. Segera, kekuatan yang jelas lebih kuat dari yang sebelumnya segera melesat ke arah Linlong. Sensasi terbakar yang ditinggalkannya bahkan lebih dalam lagi. Melihat pemandangan ini, orang-orang di sekitar bersorak semakin keras. Namun, yang membuat mereka tercengang adalah gerakan pembunuhan terkuat Cao Yi tidak mampu melakukan apapun pada Linlong. Linlong tidak hanya tidak bergerak sedikitpun, tapi dia bahkan terlihat santai. Sejak kapan telapak tangan yang misterius begitu kuat? Untuk sesaat, orang-orang ini tercengang. Karena keterkejutan mereka, hanya suara pertarungan Linlong dan Cao Yi yang terdengar. Kakak tertua, hanya itu yang kamu punya. Linlong berkata sambil tersenyum tipis setelah menghalangi gerakan Linlong. Linlong terlalu sombong. Beraninya dia berbicara kepada kakak tertua seperti ini. Pikiran yang sama terlintas di benak orang-orang di sekitarnya. Namun, tidak satupun dari mereka mengatakan apapun karena mereka tidak dapat menemukan alasan untuk menyangkal kata-kata Linlong. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi Cao Yi berubah. Dia meraung dan menggunakan jurus terkuatnya lagi. Menurutnya, Linlong yang menghalangi gerakan itu pastilah sebuah kecelakaan. Jika dia menggunakannya lagi, Linlong pasti tidak akan bisa memblokirnya. Melihat Linlong menggunakan gerakan yang sama, Linlong tersenyum. Kakak tertua, berhati-hatilah. Begitu dia selesai berbicara, dia menggunakan tahap kesembilan dari teknik telapak tangan yang misterius. Setelah tahap kesembilan dari teknik telapak yang mendalam digunakan, lingkungan sekitarnya segera menjadi sangat panas. Bahkan mereka yang berada jauh dari mereka merasakan sensasi terbakar di sekujur tubuh mereka, seolah-olah kulit mereka akan terbakar oleh teknik telapak tangan yang mendalam. Mereka sangat ketakutan sehingga mereka segera mundur sejauh sepuluh kaki. Kapan teknik telapak tangan yang misterius menjadi begitu kuat? Apakah ini benar-benar teknik telapak tangan yang misterius? Untuk sesaat, mereka kembali terkejut. Mereka tidak dapat memahami bagaimana teknik telapak tangan yang misterius Linlong tiba-tiba menjadi begitu kuat. Mereka juga pernah melihat pemimpin sekte mereka menggunakan teknik telapak tangan yang misterius sebelumnya, tetapi mereka tidak merasa bahwa teknik itu sekuat ini. Tahap kesembilan dari teknik telapak tangan yang mendalam bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh Cao Yi. Bahkan sebelum kekuatan kedua belah pihak bersentuhan, corak Cao Yi sudah banyak berubah. Pada saat mereka bersentuhan, Cao Yi sudah seperti layang-layang dengan tali putus, terbang keluar dan menabrak batang pohon beberapa puluh kaki jauhnya. Melihat pemandangan ini, orang-orang di sekitarnya benar-benar tercengang. Meskipun teknik telapak tangan yang misterius Linlong agak kuat, mereka tidak berpikir bahwa Cao Yi akan kalah. Kita harus tahu bahwa Cao Yi menggunakan teknik bela diri tingkat bumi tingkat lanjut, sedangkan Linlong hanya menggunakan teknik bela diri tingkat bumi menengah. Terlebih lagi, Ki mendalam Cao Yi jelas lebih kuat daripada Linlong. Dalam keadaan seperti itu, mustahil baginya untuk kalah. Setelah tertegun sejenak, orang-orang di sekitarnya kembali sadar dan berlari ke sisi Cao Yi. Untungnya, meskipun Cao Yi memuntahkan setegup darah, sepertinya dia belum mencapai titik di mana dia akan mati. Linlong menahan diri. Kalau tidak, langkah itu akan mengirim Cao Yi ke dunia berikutnya. Ini wajar saja karena Linlong tidak ingin mendapat terlalu banyak masalah. Bagaimanapun, dia ada di sini untuk mencari api rohani. Saat ini, seorang gadis muda berlari keluar dari hutan di depan mereka. Dia terlihat sangat cemas, tetapi ketika dia melihat pemandangan itu, dia langsung terpana. Gadis muda ini tentu saja adalah Limuling. Dia menyeret ibunya ke sini. Baru saja, ketika dia melihat kedua sisi di hutan, dia melihat satu sisi terlempar. Dia awalnya mengira orang yang dikirim terbang adalah Linlong, jadi dia segera berlari keluar. Dia tidak mengira itu adalah kakak seniornya. Setelah tertegun sejenak, dia segera berlari ke arah kakak seniornya dan bertanya dengan prihatin, kakak senior, kamu baik-baik saja. Wajah Cao Yi berkedut, tapi dia tidak mengatakan apapun. Lagi pula, dia sudah kalah dan membuat janji seperti itu. Pada saat ini, bagaimana dia bisa memiliki wajah untuk melihat adik perempuannya? Dia bahkan tidak bertatap muka dengan junior brother di depannya ini. Kita harus tahu bahwa sebelum kompetisi seni bela diri, dia dengan percaya diri mengatakan bahwa dia akan menang melawan Linlong dan bahkan memberi tahu mereka taruhannya. Siapa sangka hasilnya akan seperti ini? Saat ini, sebuah suara datang dari hutan di samping mereka. Segera setelah itu, Li Yiming keluar dari sumber suara. Yang mengikutinya adalah istri tuan mereka, Li Wan. Dia adalah seorang wanita parubaya yang lembut dan cantik. Menguasai. Ayah. Selain Linlong, orang-orang yang hadir tidak menyangka bahwa Li Yiming sudah berada di sampingnya. Mereka langsung tercengang. Li Yiming tidak berbicara lagi dan berjalan menuju Cao Yi. Li Wan juga mengikuti di belakangnya. Ketika mereka tiba di depan Cao Yi, Li Wan bertanya dengan prihatin, Yiming, apakah Yir baik-baik saja? Setelah melihat Cao Yi, Li Yiming berkata, tidak ada yang serius. Setelah berbicara, dia mengeluarkan pil dari dadanya dan memberikannya pada Cao Yi. Ambil. Meskipun Cao Yi merasa sedikit malu menghadapi tuannya, dia tidak bisa berkata apa-apa saat ini. Dia segera mengambil pil itu dari tangan Li Yiming dan menelannya. Kemudian, dia berkata, terima kasih, guru. Baiklah, kalian, bawa kembali kakak seniormu dulu, kata Li Yiming kepada Wei Yiming dan yang lainnya. Setelah Wei Yiming dan yang lainnya merespons, mereka tidak berani tinggal di sana lebih lama lagi. Salah satu dari mereka langsung menggendong Cao Yi di punggungnya dan beberapa dari mereka berjalan menuju ke arah halaman. Li Muling awalnya ingin mengikuti mereka, tetapi setelah mengambil langkah, dia berhenti dan menoleh ke ayahnya dengan ekspresi khawatir. Ayah, kamu tidak akan menghukum adik kecil, kan? Saat dia berbicara, dia melihat Lin Long yang berada di sisi lain. Adegan ini secara kebetulan dilihat oleh Cao Yi, dan untuk sesaat, ekspresinya menjadi lebih suram. Muling, menurutmu bagaimana ayah harus menghukum adik kecilmu? Li Yiming memandang Li Muling dengan penuh minat. Ini, ini, ekspresi Li Yiming membuat Li Muling terdiam sesaat. Baiklah, Muling, kembalilah bersama ibu. Ayahmu baru saja berbicara dari hati ke hati dengan adik kecilmu. Li Wan tertawa, lalu memegang tangan Li Muling dan berjalan menuju ke arah halaman. Li Muling masih menoleh ke belakang dengan cemas. Melihat ayahnya benar-benar tidak berniat menghukum Lin Long, dia menghela nafas lega. 156. Lin Long, bakatmu benar-benar menakjubkan. Teknik telapak matahari misterius ini awalnya hanyalah keterampilan bela diri tingkat bumi menengah, namun kamu mampu memahaminya hingga ke tingkat keterampilan bela diri tingkat bumi tinggi. Aku benar-benar telah meremehkanmu sebelumnya. Namun, kamu tidak boleh berpuas diri hanya karena pencapaian kecil ini. Kamu harus tahu bahwa selalu ada seseorang yang lebih kuat darimu. Siapa yang tahu berapa banyak kultifator di sekte matahari ungu yang lebih kuat dari kakak senior pertamamu? Lakukan yang terbaik. Aku menaruh harapan besar padamu. Masa depan Green Peak ada padamu. Li Iming mengungkapkan senyuman gembira di akhir. Sepertinya dia di sini bukan untuk menghukum Lin Long. Terima kasih atas bimbingan Anda, guru, kata Lin Long dengan hormat. Kata-katanya tulus, seolah dia sangat berharap Lin Long bisa terbang ke angkasa. Meskipun Lin Long jauh lebih berpengetahuan daripada Lin Long, Lin Long tidak akan bersikap tidak sopan. Melihat kamu berhenti di waktu yang tepat, aku tidak akan melanjutkan masalah ini. Namun, aku tidak ingin hal seperti ini terjadi lagi. Ekspresi Li Iming menjadi agak serius. Tuan, saya mengerti, kata Lin Long sambil tersenyum. Meskipun dia mengerti, dia tidak peduli dengan kata-kata Li Iming. Dia tidak akan menyinggung perasaan orang yang tidak menyinggung perasaannya. Selama Li Iming melampaui batasannya, Lin Long tidak akan melepaskannya hanya karena perkataan Li Iming. Baiklah, mari kita akhiri ini di sini untuk hari ini. Kembalilah, kata Li Iming. Dalam beberapa hari berikutnya, segalanya tampak damai. Meskipun Lin Long melukai kakak laki-laki pertama Chow Yi, dia mendapat dukungan dari dua atau tiga kakak laki-laki karena hal ini. Lagipula, mereka awalnya tidak menyukai tindakan kakak senior pertama. Karena kinerja Lin Long bahkan lebih baik daripada kakak senior pertama, mereka secara alami memihak Lin Long. Setelah itu, Lin Long mendengar beberapa informasi tentang Chow Yi dari kakak senior tersebut. Lin Long, kamu harus berhati-hati. Chow Yi memiliki hubungan yang sangat baik dengan seseorang dari puncak Dou. Orang itu bernama Yu Yuan Wu, dan dia sangat kuat. Dalam peringkat surga sekte matahari ungu kami, dia berada di peringkat ke-15. Metode puri yangnya telah mencapai tingkat ke-4, dan telapak tangan flaming blue di yang miliknya tampaknya telah mencapai tingkat ke-5. Dengan hubungan Chow Yi dengan Yu Yuan Wu, jika kamu pergi keluar untuk melakukan misi, Yu Yuan Wu kemungkinan besar akan menyusahkanmu. Kekuatanmu saat ini jelas bukan lawan Yu Yuan Wu. Lin Long tentu saja tidak menganggap serius peringatan ini. Dia telah membunuh orang yang berada di peringkat ke-9 di Heaven Ranking. Kenapa dia takut pada orang yang berada di peringkat 15? Satu-satunya kesulitan adalah dia hanya bisa menggunakan seni yang murni, seni palem yang misterius dan teknik budidaya serta keterampilan bela diri lainnya. Dia bahkan tidak ingin memperlihatkan api spiritual karena dia ada di sini untuk mencarinya. Dia tidak ingin memperlihatkan seluruh kemampuannya kepada orang-orang di rumah Zi yang bahkan sebelum dia melihat bayangan api spiritual. Itu tidak ada gunanya sama sekali baginya. Dua hari kemudian, Li Muling yang belum memenuhi tanggung jawabnya sebagai, Master, karena masalah ini, akhirnya bebas. Begitu dia keluar, dia segera menemukan Lin Long dalam semangat tinggi dan mengangkat sebuah buku yang menguning di tangannya. Adik laki-laki, lihat, apa ini? Ini adalah telapak api yang berkobar. Li Muling berkata dengan bangga, Ayahku tidak mengizinkanmu mempelajari raging flem palem ini. Aku diam-diam mengeluarkannya. Bagaimana, kakak muda, bagaimana kamu akan berterima kasih padaku? Lin Long menahan tawanya. Dia tahu ini adalah izin Li Yiming. Kalau tidak, tidak peduli seberapa cakapnya Li Muling, dia tidak akan bisa mendapatkan telapak tangan api berkobar dengan mudah. Namun, dia tidak berencana mengungkapnya. Dia tersenyum dan berkata, Lalu bagaimana kamu ingin aku mengucapkan terima kasih, kakak senior? N, Li Muling menggosok dagunya dan merenung sejenak sebelum berkata, Bagaimana kalau ini, adik muda, bisakah kamu mengajariku teknik telapak tangan mistik yang Ayahku secara pribadi memuji teknik telapak tangan mistik yang milikmu dan mengatakan itu sangat bagus? Hem, itu tidak masalah. Lin Long mengangguk. Dia tidak bermaksud menyembunyikan apapun dari Li Muling. Yang terpenting, Li Muling memperlakukannya dengan sangat baik. Kemudian mereka berdua pergi ke hutan kecil. Karena Li Muling selalu penasaran dengan seni palem yang misterius milik Lin Long, Lin Long mengajarinya seni palem yang misterius terlebih dahulu. Dalam proses pengajaran, tidak dapat dipungkiri akan terjadi kontak fisik. Tampaknya karena kejadian beberapa hari yang lalu, Li Muling menjadi sedikit malu dari waktu ke waktu. Namun, hal itu tidak terlalu mempengaruhi latihan seni telapak tangan yang misterius. Bagaimanapun, bakat Li Muling tidaklah buruk. Selain itu, hati kultifasinya sangat kuat. Tentu saja Li Muling banyak memikirkan tentang ciuman itu. Namun, setelah memikirkannya, dia merasa itu adalah kecelakaan di pihak Lin Long. Saat itu, Lin Long sepertinya memiliki sedikit bawang putih di bawah kakinya. Selain itu, Lin Long tidak menyebutkannya nanti, jadi dia tidak terlalu memikirkan ciuman itu. Adapun Lin Long, dia tidak terpengaruh sama sekali. Sebagai Kaisar Wu di kehidupan sebelumnya, jika dia terpengaruh oleh hal sekecil itu, orang-orang mungkin akan tertawa terbahak-bahak. Saat Li Muling berlatih seni telapak tangan yang misterius sendirian, Lin Long membalik-balik telapak tangan api yang berkobar. Sejujurnya, telapak api berkobar ini tidak sekuat seni telapak tangan yang misterius milik Lin Long. Namun, hal itu memiliki kelebihan tersendiri. Selain itu, dapat digunakan sebagai referensi seni palem yang misterius. Oleh karena itu, Lin Long sangat asik dengannya. Tentu saja, pemahaman dan bakat Li Muling tidak sekuat Lin Long. Oleh karena itu, hingga akhir hari, dia hanya memiliki sedikit pemahaman tentang tahap ketujuh seni telapak tangan yang misterius. Namun, pemahaman seperti ini membuatnya merasa lebih baik. Karena dengan sedikit pemahaman ini, dia bisa melihat perbedaan dalam seni telapak tangan yang misterius. Adik, aku benar-benar tidak menyangka seni telapak tangan yang misterius ini memiliki sisi yang begitu indah. Bagaimana kalau begini, kamu terus mengajariku seni telapak tangan yang misterius ini besok? Setelah saya memahami seni telapak tangan yang misterius ini, saya akan mengajar kamu adalah telapak tangan api yang berkobar. Ketika mereka hendak meninggalkan hutan kecil, Li Muling tersenyum dan berkata. Li Muling tersenyum sangat cerah. Kecemerlangan semacam ini membuatnya tampak semakin cantik dan menawan. Sejujurnya, Lin Long sangat menyukai senyumannya, terutama dua lesung pipitnya. Tentu saja rasa suka seperti ini masih berhenti pada tataran persahabatan. Tentu saja, Lin Long tidak terlalu memikirkan hal-hal ini. Pikiran ini tidak hanya muncul secara tidak sadar, tetapi juga menghilang dalam sekejap. Keesokan paginya, Li Muling datang menemui Lin Long dengan semangat tinggi. Pagi hari seperti ini berbeda dari masa lalu, jadi Lin Long sedikit terkejut dan bertanya, kakak senior, apa yang membawamu ke sini pagi-pagi sekali hari ini? Ada kabar baik, hari ini, babak baru misi akan dikeluarkan di aula perdagangan, kata Li Muling. Mereka mulai mengeluarkan misi, mata Lin Long berbinar dan segera mengikuti Li Muling keluar. Hari-hari ini, dia telah memikirkan misi tersebut karena hanya dengan menerima misi tersebut dia dapat memperoleh poin kontribusi dan kemudian memasuki pagoda penakluk iblis. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, tidak ada misi yang dikeluarkan selama berhari-hari. Ketika mereka sampai di luar halaman, hampir semua murid di Green Peak sudah ada di sana. Murid dari vaksi yang sama biasanya berkumpul untuk menerima misi karena ini adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan misi dengan lebih mudah tanpa ada korban jiwa. Tentu saja, jika misinya lebih mudah, mereka juga bisa menyelesaikannya sendiri. Li Muling berjalan keluar sambil memegang tangan Lin Long. Namun, setelah melihat seseorang di antara kerumunan, ekspresinya berubah dan dia diam-diam melepaskan tangan Lin Long. Tentu saja, dia melihat kakak senior Chow Yi. Kakak senior, kenapa-kenapa kamu keluar juga? Li Muling berkata pada Chow Yi yang ada di depannya. Dia cukup paham dengan luka Chow Yi. Dia tidak menyangka Chow Yi mau menerima misi sebelum dia pulih. Chow Yi awalnya memiliki sedikit senyuman di wajahnya, tapi saat dia melihat Li Muling memegang tangan Lin Long dan terlihat bersemangat, wajahnya langsung berubah keruh. Adik junior, aku kakak senior, apa yang perlu dikhawatirkan? Kamu harus mengkhawatirkan orang lain, kata Chow Yi dengan wajah hitam. Masyarakat sekitar jelas terpecah menjadi dua vaksi karena konflik mereka. Vaksi Chow Yi jelas memiliki jumlah orang di pihak Lin Long dua kali lipat. Termasuk Li Muling, hanya ada enam orang di pihak Lin Long. Pada saat ini, Wei Ming, yang berada di samping Chow Yi, berteriak dengan bangga, kakak senior dan kakak muda di sisi berlawanan, kakak senior berkata bahwa akan ada kakak senior dari puncak Dewu yang melakukan misi bersama kita hari ini. Dia juga berjanji untuk memberi kami lebih banyak poin kontribusi. Jika Anda tertarik, Anda dapat datang dan bergabung dengan kami. Tentu saja, Lin Long adalah pengecualian. Dengan itu, Wei Ming memandang Lin Long dengan provokatif. Dia jelas diinstruksikan oleh Chow Yi untuk memburu murid Lin Long untuk memaksa Lin Long menemui jalan buntu. Mendengar ini, salah satu dari enam orang itu langsung bertanya, Wei Ming, benarkah begitu? Dia awalnya tidak ingin berdiri di sisi Lin Long, tetapi dia dengan paksa ditarik oleh kakak kedua. Sekarang dia mendengar hal yang bagus, dia secara alami tergoda. Tentu saja, kakak senior ada di sampingku, mengapa aku harus berbohong? Kata Wei Ming. Baiklah, kalau begitu aku pergi ke sana, kata orang itu segera. Namun, dia tidak langsung berjalan mendekat. Sebaliknya, dia meminta maaf kepada kakak kedua Lin Long yang berada di sampingnya, kakak kedua, maafkan aku. Kakak kedua ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia hanya menghela nafas dan berkata, pergilah. Orang ini segera berjalan dengan gembira. Melihat orang ini berjalan mendekat, orang lain pun ikut tergoda. Setelah meminta maaf pada Li Dalong, dia berjalan ke sisi Cao Yi. Dalam waktu singkat, hanya ada empat orang di pihak Lin Long, termasuk Li Muling. Misi dalam sekte biasanya mudah diselesaikan dengan lebih dari enam orang. Sekarang mereka hanya berempat, jelas agak sulit untuk menyelesaikan misinya. Melihat situasi ini, wajah Li Dalong dan yang lainnya langsung berubah menjadi jelek, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Adapun Cao Yi, senyuman dingin muncul di wajahnya. Kemudian, dia tersenyum pada Li Muling dan berkata, adik junior, kamu boleh datang juga. Lagi pula, kakak-kakak senior dari puncak Dewu itu sangat kuat. Membentuk tim dengan mereka akan bermanfaat bagi kami. Jelas sekali, setelah mengucapkan kata-kata itu dengan marah barusan, dia tidak ingin menyerahkan Li Muling begitu saja. Saat itu, mata semua orang terfokus pada Li Muling. Li Dalong dan yang lainnya juga sama, tetapi mereka terlihat sangat khawatir. Lagi pula, jika Li Muling pergi juga, mereka tidak perlu menerima misi apapun. 157. Aku, Li Muling melihat ke sisi kakak senior dan kemudian ke sisi Lin Long dan ragu-ragu sejenak. Jika dia memilih sisi Cao Yi, maka dia pasti akan meninggalkan Lin Long dan Li Dalong. Tapi jika dia memilih pihak Lin Long, maka dia akan merasa kasihan pada Cao Yi. Bagaimanapun juga, sebagai kakak tertuanya, Cao Yi telah banyak merawatnya. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Li Muling memutuskan untuk tidak bergerak. Dia berkata kepada Cao Yi, kakak tertua, aku minta maaf. Jika aku pergi, kakak kedua dan yang lainnya tidak akan bisa menyelesaikan misinya, jadi aku. Setelah mendengar kata-kata Li Muling, wajah Cao Yi menjadi gelap sepenuhnya. Dia dengan dingin mendengus dan langsung pergi. Melihat Cao Yi keluar, orang-orang di sekitarnya mengikuti di belakangnya. Li Dalong, jangan menyesalinya ketika kalian bahkan tidak bisa menyelesaikan misinya. Wei Ming dan yang lainnya pergi setelah meninggalkan kata-kata ini. Kakak kedua, apa yang harus kita lakukan? Li Muling bertanya pada Li Dalong dengan cemas setelah Cao Yi dan yang lainnya pergi. Baiklah, saya akan melihat apakah ada murid dari vaksil lain yang bebas. Saya akan mencari mereka jika waktunya tiba, kata Li Dalong. Akanku lihat apakah orang-orang yang dekat denganku juga bebas, kata Cao Hong Feng. Dia adalah kakak laki-laki lainnya. Kalau begitu aku akan pergi melihat apakah kakak senior dan kakak muda puncak Ling Siang juga ada waktu luang, kata Li Muling. Mereka mungkin ada di aula misi sekarang. Ayo langsung ke sana, kata Li Dalong. Oke, perkataan Li Dalong disetujui oleh yang lain. Begitu saja, mereka mengikuti di belakang Cao Yi dan yang lainnya dan menuju ke aula misi. Aula misi berada di puncak utama, puncak Matahari Ungu. Setelah berjalan sekitar setengah jam, mereka sampai di lapangan latihan luas di puncak Matahari Ungu. Lapangan pelatihan ini bisa menampung 4 hingga 5 ribu orang. Jika murid sekte luar datang ke rumah Siang, mereka harus tinggal di bidang pelatihan ini. Di kedua sisi lapangan latihan, ada tiga pilar yang tingginya lebih dari 200 kaki. Mutiara ini membutuhkan setidaknya 7 hingga 8 orang untuk memeluknya. Setiap pilar diukir dengan naga besar. Pilar seperti itu, ditambah dengan bidang pencak silat, tampak megah dan megah. Ini lebih seperti sekte besar, pikir Lin Long. Aula misi berada tepat di depan lapangan pelatihan, jadi mereka terus berjalan maju. Saat ini, selain mereka, masih banyak orang lain yang berjalan di bidang seni bela diri. Apalagi mereka berjalan ke arah yang sama dengan mereka. Agaknya, mereka adalah murid dari vaksi lain. Di bagian paling depan dari tempat latihan besar ada tempat latihan kecil. Begitu Lin Long mendekati tempat latihan kecil, dia merasakan aura binatang yang kuat. Melihat ke lapangan latihan kecil lagi, ada 4 patung batu berdiri di sekitarnya. Patung batu itu berbentuk binatang aneh. Kepalanya tampak seperti singa yang perkasa, tetapi tubuhnya selembut macan tutul. Bagian yang paling menonjol adalah cakarnya. Cakarnya seperti kait besi yang tebal. Jika binatang buas ini nyata, ia akan mampu menghancurkan batu besar hanya dengan sapuan cakarnya. Melihat Lin Long sedang mengukur patung-patung batu itu, Limuling memperkenalkan, adik laki-laki, ini adalah binatang dewa penjaga sektezi yang kita, binatang tubuh macan tutul kepala singa. Ku dengar binatang itu sangat kuat di masa lalu, tetapi ia mati demi beberapa alasan yang tidak diketahui. Namun, sang pendiri tidak membiarkannya lepas dari pandangan kita. Sebaliknya, dia menyatukan jiwanya ke dalam susunan rahasia ini. Tekanan yang dikandungnya bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh orang biasa. Bahkan ketua dan sesepuh sekte kita harus menjaga ketulusannya saat melewati formasi ini. Jika beberapa orang dengan niat jahat memasuki formasi, mereka akan dipaksa untuk mengungkapkan kekurangan mereka oleh tekanan dari binatang suci. Tidak hanya itu, ia bahkan dapat bertahan melawan musuh yang kuat. Suatu ketika, ada beberapa martial lord tahap akhir yang ingin menimbulkan masalah di sekte matahari ungu kita. Namun, begitu mereka memasuki formasi, mereka ketakutan. Pada akhirnya, mereka bahkan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun dan melarikan diri dengan ekor di antara kedua kaki mereka. Apakah begitu? Lin Long tersenyum. Tentu saja, kalau tidak, bagaimana itu bisa disebut formasi binatang surgawi? Li Muli berkata dengan sedikit bangga. Lin Long dengan hati-hati melihat orang-orang yang memasuki bidang pelatihan kecil. Dia menemukan bahwa mereka memang memiliki penampilan yang hati-hati. Mereka tidak berani berbicara, dan bahkan tidak berani berpikiran buruk. Namun, dia tidak banyak bicara. Sebaliknya, dia berjalan ke lapangan latihan kecil bersama Li Muli dan yang lainnya. Setelah masuk, Lin Long segera merasakan semburan tekanan menimpannya. Namun, tekanan itu tidak memberinya tekanan sama sekali. Untuk tetap bersikap low profile, dia tidak sengaja menunjukkan perbedaan apapun. Dia berpura-pura sama dengan orang lain yang memasuki formasi. Namun, formasi tersebut sepertinya merasakan sesuatu yang berbeda. Lin Long merasa bahwa tidak lama setelah dia memasuki formasi, semangat formasi memusatkan perhatiannya padanya. Setelah memperhatikan untuk waktu yang lama, benar-benar tidak ada yang istimewa tentang Lin Long. Saat itulah roh formasi mengalihkan perhatiannya dari Lin Long. Semangat formasi ini seharusnya menjadi jiwa macan tutul berkepala singa. Lin Long berpikir. Lin Long telah melihat banyak formasi seperti itu di kehidupan sebelumnya, jadi dia tidak terkejut dengan formasi binatang ilahi ini. Setelah melewati formasi binatang ilahi, mereka tiba di aula misi. Aula misi juga sangat luas. Itu bisa menampung setidaknya seribu orang. Saat ini, sudah ada sekitar 5 hingga 600 orang berkumpul di aula misi. Sebagian besar murid sekte itu mungkin sudah ada di sini. Fasilitas di aula misi sangat sederhana. Selain formasi rune yang panjangnya 10 kaki dan tinggi 15 kaki di tengahnya, tidak ada yang lain. Seseorang bahkan tidak perlu mendekati formasi rune untuk membaca dan menyimpan informasi melalui akal ilahi mereka. Ini juga mengapa selain rune sesekali yang muncul pada formasi rune, tidak ada informasi lain yang ditampilkan. Tentu saja, jika seseorang bukan anggota sekte Ziyang, mereka tidak akan dapat membaca informasi tanpa tanda khusus yang dibuat oleh sekte Ziyang. Linlong telah menerima medali ini dari Li Yiming pada hari dia memasuki sekte Matahari Ungu. Begitu mereka memasuki aula misi, Linlong dan yang lainnya segera menggunakan akal ilahi mereka untuk membaca informasi tentang formasi rune. Desa yang Yue diserang oleh sekitar 10 binatang buas. Penduduk desa menderita banyak korban. Diperlukan sekelompok setidaknya 8 orang untuk mengepung desa. Hadiah misi, 1000 poin kontribusi. Seorang bandit muncul di kota Suanyang. Bandit itu diduga berada di alam Master Bella Diri tingkat 8. Dia juga diduga memiliki kaki tangan. Sekelompok setidaknya alam Master Bella Diri tingkat ke-7 diperlukan untuk mengepung desa. Hadiah misi, 1000 poin kontribusi. Membutuhkan 100 batang rumput Lingsun. Rumput Lingsun berada di Pegunungan Lingsun. Ada binatang buas yang kuat di sekitarnya. Direkomendasikan sekelompok setidaknya 10 orang. Masing-masing dari mereka setidaknya harus berada di tengah tingkat alam Master Bella Diri. Hadiah misi, 1000 poin kontribusi. Membutuhkan 50 tetes manik darah Yin Extreme. Ada daftar panjang misi dalam forma Sirune. Jumlahnya lebih dari 300. Namun, setelah Limuling dan yang lainnya memeriksanya, mereka sedikit berkecil hati. Mereka tidak menemukan misi apapun yang cocok dengan kelompok mereka. Tentu saja ada misi yang bisa mereka terima. Namun, poin kontribusi untuk misi ini terlalu rendah. Mereka benar-benar membuang-buang waktu. Apa yang harus kita lakukan, kakak senior? Limuling memandang Li Dalong dan Sao Hong Feng dengan cemas. Adapun Lin Long, dia langsung mengabaikannya. Dia tidak berpikir bahwa pendatang baru seperti Lin Long bisa memberikan saran yang berguna. Ayo pergi dan lihat apakah ada orang yang bisa bergabung dengan grup kita, kata Li Dalong tanpa daya. Kami hanya bisa melakukan itu, Sao Hong Feng juga berkata tanpa daya. Setelah mencapai kesepakatan, beberapa dari mereka berpisah dan mencari peluang. Namun, mereka segera kembali dengan sedih. Lagi pula, kelompok lain sudah bekerja sama dengan baik. Mereka tidak akan dengan mudah menambah lebih banyak orang. Sulit juga menemukan orang yang sendirian. Setelah berdiskusi, mereka menerima misi yang dapat mereka terima. Misi ini adalah untuk membunuh rubah bermata Lo Ho King. Untuk membunuh rubah bermata Lo Ho King, mereka harus pergi jauh ke Pegunungan Lingsun. Tentu saja tidak banyak bahaya di luar Pegunungan Lingsun. Namun, begitu mereka memasuki Pegunungan, itu akan sangat berbahaya. Terlebih lagi, mereka sedang berburu rubah mata Lo Ho King. Kekuatan individu rubah bermata Lo Ho King hanya setara dengan kekuatan seniman bela diri realem master bela diri tengah. Namun, mereka biasanya berpindah bersama dalam pasangan jantan dan betina. Tentu saja, mereka bisa menangani dua di antaranya. Namun, masalahnya adalah mereka pandai dalam pertarungan keluarga dan mereka tidak akan berhenti sampai mereka mati. Dengan kata lain, jika mereka tidak dapat membunuh rubah bermata Lo Ho King dalam satu serangan, mereka harus menghadapi pengepungan tujuh atau delapan rubah bermata Lo Ho King. Tidak masalah jika menghadapi tujuh atau delapan rubah mata Lo Ho King. Namun, di pegunungan Lingsun, akan ada lebih dari satu rubah bermata Lo Ho King. Jika mereka bertemu dengan binatang buas lainnya, itu akan menjadi lebih merepotkan. Tentu saja, selama mereka berhati-hati dan merencanakan cara untuk melarikan diri terlebih dahulu, tidak akan sulit untuk membunuh rubah mata Lo Ho King. Ini juga alasan mengapa mereka menerima misi ini. Tidak ada gunanya tinggal di aula setelah menerima misi. Oleh karena itu, mereka keluar dari aula. Namun, mereka tidak menyangka akan bertemu dengan beberapa orang dari fraksi King Feng. Orang-orang ini sepertinya sedang mendiskusikan sesuatu dengan penuh semangat karena mereka telah menerima misi yang baik. Ketika mereka melihat Linglong dan yang lainnya, beberapa mata mereka langsung berbinar. Dua dari mereka bahkan mendatangi mereka dan berkata, adik kecil, kakak kedua, misi apa yang kamu terima? Untuk membunuh rubah bermata Lo Ho King, kata kakak kedua Li Dalong. Bagaimanapun, mereka semua berasal dari fraksi King Feng dan sering bertemu satu sama lain. Tentu saja, mereka tidak bisa berpura-pura tidak mengenal mereka dan hanya berbalik untuk pergi. Untuk membunuh rubah bermata Lo Ho King, kamu benar-benar menerima misi seperti itu. Kalian hanya berempat. Kalian berempat benar-benar menerima misi seperti itu. Adik kecil, sebaiknya kamu bergabung dengan grup kami. Dengan dua kakak senior dari puncak The Wu, menyelesaikan misi tidak ada bedanya dengan memotong melon dan sayuran. Jika waktunya tiba, kamu akan mendapatkan poin kontribusimu. Itu benar. Adik kecil, kakak kedua, mengapa menyulitkan kita sebagai orang luar? 158. Teriakan orang-orang ini langsung menarik perhatian murid-murid golongan lain. Eh, orang ini sepertinya asing. Mungkinkah dia orang luar? Ku dengar orang ini sangat arogan. Dia baru datang ke sini selama beberapa hari dan dia sudah melukai kakak laki-lakinya sendiri. Seseorang dengan latar belakang yang tidak lazim sebenarnya sangat arogan. Li Yiming pasti buta untuk benar-benar membiarkan orang seperti itu masuk ke dalam sekte matahari ungu kita. Li Muling yang awalnya tersenyum, langsung berang saat melihat orang-orang ini menunjuk dan bergosip tentang mereka. Dia menatap tajam ke arah mereka dan berteriak, orang luar apa? Saudara muda Lin Long adalah anggota Green Peak kita. Jika ada yang berani tidak menghormatinya, saya, Li Muling, akan menjadi orang pertama yang memberinya pelajaran. Li Muling adalah putri Li Yiming. Dia juga cukup kuat sehingga para murid dari vaksi Azure Peak yang dipelototi olehnya tidak berani mengatakan apapun. Mereka segera menarik kembali kepala mereka dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Adapun yang lainnya, melihat Li Muling sangat marah, mereka tidak berani memprovokasi dia dan segera bubar. Lin Long akhirnya melihat sisi berapi-api dari kakak perempuannya. Adik laki-laki, jangan pedulikan kata-kata orang-orang ini. Melihat orang-orang ini bubar, Li Muling menolai dan berkata kepada Lin Long. Ya, saudara muda Lin Long, mereka hanya bergosip. Jangan pedulikan mereka. Li Dalong dan Sao Hong Feng juga menghiburnya. Mereka takut Lin Long akan terpengaruh. Tapi siapa Lin Long? Bagaimana dia bisa terpengaruh dengan mudah? Jika bukan karena dia harus menyembunyikan kekuatannya, dia mungkin sudah membuat orang-orang ini menderita. Setelah meninggalkan puncak matahari ungu, mereka kembali ke puncak azure. Setelah mengemasi barang bawaan dan mengambil kebutuhan, mereka berempat langsung menuju pegunungan matahari terbit. Pegunungan matahari terbit berada di belakang puncak matahari ungu. Jaraknya setidaknya 100 mil dari puncak matahari ungu. Setelah menghabiskan setengah hari, mereka akhirnya sampai di pegunungan matahari terbit. Untuk menyembunyikan kekuatannya dan tidak ditemukan oleh Suan Yan, Linlong tidak mengeluarkan sayap hijaunya. Kalau tidak, dia tidak perlu menghabiskan banyak waktu. Setelah memasuki pegunungan matahari terbit, mereka bertemu dengan dua binatang buas bahkan sebelum mereka memikirkan cara menemukan rubah bermata loho king. Untungnya, dengan kekuatan mereka, mereka dapat dengan mudah membunuh kedua binatang buas itu. Namun, kedua binatang buas ini membuat mereka mengalami bahaya di pegunungan matahari terbit. Bagaimanapun, mereka baru saja memasuki pegunungan. Setelah membunuh kedua binatang ini, Li Dalong, Li Muling, dan Li Dalong bingung karena mereka tidak tahu bagaimana menemukan loho king ho fox. Meskipun Markis Loho tidak jauh dari sini, mereka tidak pandai menemukan jejak Markis Loho. Di masa lalu, mereka tidak perlu memikirkan hal ini karena ada seseorang yang memiliki pemikiran yang sama yang mahir dalam menemukan binatang buas. Namun, orang itu tidak bersama mereka sekarang. Melihat ekspresi bingung semua orang, Linlong tidak bisa menahan senyum. Semuanya, jangan khawatir, ikuti saja aku. Adik laki-laki, apakah kamu mahir menemukan jejak binatang buas? Li Muling sedikit terkejut. Li Dalong dan dua lainnya juga memandangnya dengan heran. Alasan mengapa ada orang-orang di sekte puncak hijau yang mahir dalam hal ini adalah karena mereka telah menerima pelatihan khusus. Mereka tidak mengira Linlong telah menerima pelatihan khusus apapun. Faktanya, Linlong bahkan tidak memiliki akses terhadap pengetahuan tersebut. Di hutan seperti itu, pengetahuan seperti itu sangatlah penting. Tanpa pengetahuan seperti itu, mereka mungkin dikelilingi oleh binatang buas lainnya bahkan sebelum mereka dapat menemukan targetnya. Jika beruntung, mereka mungkin bisa melarikan diri dari hutan. Jika mereka kurang beruntung, mereka mungkin akan mati seketika. Saya telah mempelajarinya di masa lalu. Meskipun saya tidak terlalu mahir, menemukan Markis Lohou seharusnya tidak menjadi masalah, kata Linlong. Kata-kata Linlong sangat sederhana. Sebagai mantan Kaisar Beladiri, dia telah menghabiskan waktu berhari-hari untuk membunuh di tempat yang bahkan lebih berbahaya daripada pegunungan matahari terbit. Bagaimana mungkin dia tidak dapat menemukan satupun Markis Lohou clear eye fox. Limuling dan yang lainnya hanya bisa membiarkan Linlong mencobanya. Bagaimanapun, mereka sudah datang ke sini. Mereka tidak bisa kembali begitu saja seperti ini. Di bawah pimpinan Linlong, mereka terus bergerak maju dan segera menemukan jejak Markis Lohou. Yang mengejutkan mereka adalah mereka tidak bertemu dengan binatang buas lainnya di sepanjang jalan. Mereka hanya mengira mereka beruntung. Mereka tidak tahu bahwa Linlonglah yang memimpin mereka menghindari binatang buas itu. Dengan kekuatan spiritual Linlong yang kuat, sangatlah mudah untuk menghindari binatang buas ini. Ini adalah cetakan kaki Markis Lohou. Cairan pada daun di sebelahnya adalah air liurnya. Cairan ini jelas baru. Artinya Markis Lohou kebetulan lewat di sini. Selama kita mengikuti jejak ini, kita pasti bisa menemukan Markis Lohou ini. Linlong menunjuk beberapa jejak di bawah pohon besar dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya. Melihat penjelasan Linlong masuk akal, orang-orang yang semula tidak memiliki banyak harapan langsung menjadi heboh seolah-olah disuntik darah ayam. Linlong, bukankah Markis Lohou biasanya berpindah bersama dengan laki-laki dan perempuan? Kenapa kamu hanya bilang ada satu? Li Muli memikirkan sesuatu. Kakak senior, ini belum pasti. Markis Lohou juga bisa ditolak oleh kelompok. Tentu saja, kemungkinan ini sangat rendah, tapi bukan berarti kita tidak akan menemukannya. Lihat juga langkah kakinya. Ini jelas sedikit berantakan. Mungkin sudah cedera, kata Linlong. Apakah begitu? kata Li Muli. Linlong melihat mereka bertiga tidak terlalu yakin, tapi dia hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah melacak beberapa saat, beberapa dari mereka menemukan jejak darah di Markis Lohou. Mata Li Dalong berbinar setelah mengendus darah. Ini memang darah Markis Lohou, kata Li Dalong dengan wajah penuh kegembiraan. Mendengar hal tersebut, Sao Hong Feng langsung mengacungkan jempol pada Linlong. Adik laki-laki, kamu sungguh luar biasa. Kamu dapat memprediksinya dengan sangat akurat hanya dengan melihat beberapa jejak. Aku sangat terkesan. Lihat, ini adikku, kata Li Muli sambil memeluk lengan Linlong dengan gembira. Deng, dengungan, dengungan. Tiba-tiba, suara yang sangat mengganggu terdengar di telinga Sao Hong Feng. Kedengarannya seperti lebah. Sao Hong Feng, yang sedang dalam mood yang buruk, segera menamparnya dengan telapak tangannya. Dia tidak menyangka bahwa lebah ini benar-benar menghindari sebagian besar kekuatan telapak tangannya dan bersembunyi di semak-semak di depannya. Meskipun Sao Hong Feng sedikit terkejut, dia tidak mengambil hati. Namun, saat mereka terus melacak, mereka segera menemui masalah. Itu adalah segerombolan lebah hitam yang tampak seperti lapisan awan. Melihat segerombolan besar lebah ini, beberapa dari mereka tercengang. Bukankah ini lebah yang baru saja aku usir? Mengapa ada kawanan yang begitu besar? Sao Hong Feng berkata dengan heran. Bukan, itu bukan lebah, itu lebah pembunuh. Melihat perbedaannya, Li Dalong langsung berteriak kaget. Lebah pembunuh. Mendengar ini, ekspresi Li Muli dan Sao Hong Feng berubah drastis. Meski kekuatan Killer Bee tidak seberapa, mereka memiliki keunggulan dalam jumlah. Selain itu, penyengatnya mengandung racun. Jika ada yang tersengat, akibatnya tidak terpikirkan. Di masa lalu, ada martial lord dari sekte Matahari Ungu yang disengat sampai mati oleh lebah pembunuh ini. Jadi, melihat makhluk ganas ini muncul di hadapan mereka, bagaimana mungkin mereka tidak merasa takut. Namun pada saat itu, mereka bahkan tidak sempat melarikan diri karena Killer Bee sudah berkerumun dari segala arah. Tidak peduli ke arah mana mereka berlari, mereka tidak dapat melarikan diri dari Killer Bee. Berdiri saling membelakangi dan gunakan teknik telapak matahari misterius. Tepat pada saat itu, suara gemuruh yang keras terdengar di telinga mereka. Suara itu langsung membangunkan mereka dari mimpi. Segera, mereka berdiri saling membelakangi dan menggunakan teknik telapak matahari misterius untuk menyerang lebah pembunuh di depan mereka. Meskipun hati mereka menjadi sangat tenang, mereka dengan cepat menjadi gugup karena pertahanan Killer Bee sangat kuat. Teknik telapak matahari misterius setelah menerima serangan, mereka masih bisa terbang dengan gemetar. Hanya dengan menggunakan teknik telapak matahari misterius lagi mereka dapat membunuh mereka sepenuhnya. Seperti itu, meskipun mereka menghabiskan seluruh energi di tubuh mereka, mereka tidak akan mampu membunuh semua lebah pembunuh. Melihat kumpulan hitam Killer Bee di sekitar mereka, beberapa dari mereka merasakan bulu kuduk mereka berdiri. Namun pada saat itu, mata mereka bersinar karena mereka menemukan bahwa telapak matahari misterius milik Lin Long tidak hanya dapat dengan mudah membunuh lebah pembunuh, jangkauan serangannya juga sangat luas. Dengan satu serangan telapak tangan, semua lebah pembunuh dalam radius 3 meter di depannya terbunuh seluruhnya. Itu bahkan bukan bagian terpentingnya. Bagian terpentingnya adalah tubuh lebah pembunuh terbakar api. Nyala api itu bahkan bisa membakar kelompok lebah pembunuh berikutnya. Dengan cara ini, jangkauan pembunuhan menjadi lebih besar. Dapat dikatakan bahwa setiap serangan Lin Long dapat langsung membunuh sejumlah kecil Killer Bee. Jika ini terus berlanjut, mereka dapat membunuh kelompok lebah pembunuh ini sepenuhnya. Melihat situasi ini, beberapa dari mereka merasa lega. Segera, mereka membunuh semua lebah pembunuh, dan tidak ada korban jiwa. Mengetahui jika bukan karena Lin Long, mereka pasti berada dalam bahaya. Jadi, beberapa dari mereka semakin mengagumi Lin Long. Adik laki-laki, ku dengar kamu mempraktikan teknik telapak matahari misterius ke alam lain. Aku tidak menyangka teknik itu menjadi begitu kuat. Li Dalong menghela nafas. Ya, adik muda, teknik telapak matahari misteriusmu benar-benar ampuh. Bagaimana kalau mengajari kami saat kamu punya waktu? Sao Hong Feng tertawa. Lin Long hanya menggunakan sedikit api spiritual. Li Dalong dan yang lainnya tidak melihat bahwa teknik telapak matahari misterius miliknya mengandung api spiritual. Kalau tidak, mereka tidak akan tahu betapa terkejutnya mereka. Dua kakak senior, kakak muda telah mengajariku teknik telapak matahari misterius. Jika kamu ingin mempelajarinya, kamu harus mendapatkan izinku. Li Muling berkata dengan bangga. Ah iya, kakak muda, apakah kamu akan menikah dengan kakak muda? Kenapa harus izin? Sao Hong Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoda. Kakak senior sao, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Li Muling tersipu dan mengulurkan tangan untuk memukul Sao Hong Feng. Sao Hong Feng buru-buru melarikan diri, tapi masih penuh energi. Batuk, kakak senior, berhentilah main-main. Menangkap Luo Hong King Ye Fox itu lebih penting. Lin Long dengan cepat meraih pergelangan tangan Li Muling. Saat itulah Li Muling melepaskan Sao Hong Feng. 159. Segera, mereka menemukan Markis Luo King Ye Fox yang terluka di bawah pohon besar. Sao Hong Feng sangat gembira saat melihat rubah bermata Luo King berdiri di bawah pohon. Jaraknya sangat dekat sehingga seolah-olah berada dalam jangkauannya. Dia segera ingin menyentuh rubah bermata Luo King, tapi Lin Long meraih tangannya. Apa yang salah? Sao Hong Feng bingung karena Markis Luo King Ye Fox berdiri diam. Jelas ini saat yang tepat untuk mengelilinginya. Li Muling dan Li Dalong juga bingung. Namun, karena jumlah orangnya lebih sedikit, jika mereka tidak bertindak serempak, mereka mungkin akan membiarkan mangsanya lolos. Itu sebabnya mereka tidak mengelilinginya ketika mereka tidak memiliki pendapat yang sama. Lin Long memberi isyarat agar mereka tetap diam dan menunjuk ke suatu tempat 15 kaki di depan Markis Luo King Ye Fox. Setelah melihat lebih dekat, ekspresi Li Muling dan yang lainnya langsung berubah karena ternyata ada kadal berekor panjang yang menempati tempat itu. Karena ia tidak bergerak dan warna kulitnya sama dengan dedaunan di sekitarnya, mereka tidak akan tahu jika mereka tidak melihatnya lebih dekat. Pada saat ini, beberapa dari mereka masih memiliki ketakutan. Jika bukan karena Lin Long menghentikan mereka, mereka mungkin telah mengepungnya dan pasti akan diserang oleh kadal berekor panjang. Meskipun tidak sulit bagi mereka untuk menghadapi kadal berekor panjang dengan kekuatan mereka, Markis Luo King Ye Fox mungkin mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Hasil seperti itu bukanlah yang ingin mereka lihat. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti mengapa Markis Luo King Ye Fox berdiri di sana tanpa bergerak. Kemungkinan besar ia menemukan kadal berekor panjang. Beberapa dari mereka bersembunyi di balik pepohonan dan mengawasi beberapa saat. Kadal ekor panjang itu akhirnya mengembara ke tempat itu. Saat ini, Lin Long memberi isyarat agar mereka mengelilinginya. Beberapa dari mereka semuanya adalah master bela diri. Selain itu, rubah bermata King Markis Luo terluka, sehingga mereka dengan mudah mengepungnya. Pada saat ini, rubah bermata Markis Luo King menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Setelah melihat sekeliling beberapa kali, Markis Luo King Ye Fox segera bergegas ke sisi Sao Hong Feng. Jelas sekali bahwa itu adalah bagian terlemah dari pengepungan. Namun, bagaimana Sao Hong Feng bisa membiarkannya lolos begitu saja? Dengan geraman pelan, energi telapak tangan segera menyerang rubah bermata King Markis Luo. Meskipun rubah mata Markis Luo King terluka, gerakannya masih sangat lincah. Ia melompat dan menghindar, menghindari energi telapak tangan Sao Hong Feng. Saat ia hendak melarikan diri, sebuah kekuatan yang kuat tiba-tiba menyerang dari samping, langsung menghantamkannya ke tanah dengan keras. Yang menyerang adalah Li Muling. Dia hanya bisa menghela nafas lega. Dia mengira Luo Fox sudah pingsan karena serangannya. Siapa yang tahu bahwa pada saat dia menurunkan kewaspadaannya, Markis Luo King Ai Fox tiba-tiba melompat dari tanah dan dengan cepat bergegas ke sisinya. Li Muling tidak menyangka hal itu akan dilakukan oleh Markis Luo King yang bermata King. Li Luo King memandang rubah dengan pandangan bahwa hal itu akan berhasil. Rubah bermata King bermata King rubah bermata King akan melakukan serangan seperti itu. Li Li, Ing seperti Luo King Ait Fo King Ait, Luo yang dia inginkan. Naga Li Singa bermata King bermata King bermata King Li, Li Luo sebagai Long kedua. Li, Long bergegas Li, Li King bermata Luo kakak kedua Li Dalong juga bergegas dari sisi lain. Adik perempuan, rubah bermata King Markis Luo ini sangat cerdas. Jangan terlalu ceroboh lain kali. Jika bukan karena saudara muda Lin, ia akan lolos. Jika itu terjadi, akan sulit untuk menangkapnya. Lagi, Li Dalong baru saja melihat pemandangan itu. Li Muling menjulurkan lidahnya. Siapa yang tahu itu akan sangat pintar. Membunuh Markis Luo King dianggap sebagai kemenangan bagi mereka. Usai selebrasi, mereka terus mencari target selanjutnya. Karena kehadiran Lin Long, seorang pemburu, yang kuat, mereka dengan mudah membunuh lebih dari 10 rubah bermata Markis Luo King di hari berikutnya. Terlebih lagi, mereka jarang bertemu dengan binatang lain dalam prosesnya. Efisiensi ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan tim mereka sebelumnya yang beranggotakan lebih dari 10 orang. Di masa lalu, dibutuhkan setidaknya 3 hari untuk membunuh begitu banyak rubah bermata Markis Luo King. Jika ada kecelakaan selama periode ini, 5 hari mungkin tidak cukup. Mereka hanya mengira itu karena keberuntungan mereka dan indra penciuman pemburu Lin Long yang kuat. Mereka tidak tahu bahwa itu karena perasaan dan kekuatan spiritual Lin Long yang kuat. Mereka menyelesaikan misi dalam satu hari. Oleh karena itu, ketika langit menjadi gelap, mereka meninggalkan Pegunungan Lingyang dan kembali ke Sekte Matahari Ungu. Mereka tidak perlu tinggal di Pegunungan Ling yang seperti biasanya. Aula Perdagangan Sekte Matahari Ungu dibuka sebelum tengah malam. Oleh karena itu, mereka berencana pergi ke Aula Perdagangan untuk menerima misi sebelum kembali ke Puncak Azure. Dengan cara ini, mereka tidak perlu datang ke Pegunungan Matahari Ungu besok. Ketika mereka sampai di Aula Perdagangan, keadaan sepi. Tidak ada satu orang pun. Jelas sekali bahwa sebagian besar orang yang menerima misi tersebut belum kembali. Sebagai pemimpin tim, Li Dalong mengambil inti binatang rubah bermata Markis Loho King untuk menyerahkan misinya. Tempat penyerahan misi berada di jendela perdagangan di belakang Aula Perdagangan. Ada sepuluh jendela perdagangan, tapi hanya satu yang terbuka di tengah malam. Ketika Li Dalong berjalan ke sana dengan inti binatang itu, tidak ada satu orang pun di jendela perdagangan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dalam hati. Setelah beberapa saat, seorang lelaki tua dengan mata yang sangat keruh muncul di jendela. Elder Su, maaf merepotkanmu, kata Li Dalong dengan hormat. Meskipun lelaki tua ini hanya anggota biasa dari Aula Perdagangan, dia sangat misterius. Murid dari sekte Matahari Ungu bahkan tidak tahu apakah dia mengetahui metode yang murni. Mereka hanya tahu bahwa nama belakangnya adalah Su. Yang pertama menyerahkan misi, kamu cukup cepat. Penatua Su melirik Li Dalong dan bergumam. Yang pertama menyerahkan misinya, meskipun Li Dalong memiliki firasat ini, dia masih merasa sangat bahagia ketika dia benar-benar mengetahui hasil ini. Lagi pula, selama bertahun-tahun, dia, Li Dalong, belum pernah mendapatkan hasil seperti ini. Bukan hanya dia, tetapi 90 persen murid di sekte Matahari Ungu tidak mendapatkan hasil seperti ini. Ini karena hasil seperti ini pada dasarnya disediakan oleh grup tetap dari 10 besar di Sky Ranking. Bagaimana mungkin giliran mereka? Oleh karena itu, meski hasil seperti ini hanya berupa gelar kosong dan tidak ada imbalannya, Li Dalong tetap bahagia selama setengah hari. Hmm, Penatua Su menjawab dengan lemah, tetapi dia tidak merasa terkejut. Sebab, jika tingkat kesulitan misinya sangat rendah, maka akan sangat mudah baginya untuk mendapatkan juara pertama. Namun, ketika dia mengamati pinggang Li Dalong dengan divine sensenya, wajahnya segera menunjukkan ekspresi terkejut. Ini karena misi yang diterima Li Dalong adalah membunuh rubah Lo Ho King Hu. Selain itu, hanya ada empat orang yang menerima misi tersebut, dan tidak satupun dari empat orang tersebut memiliki kekuatan Master Bella diri tingkat menengah. Misi semacam ini sangat sulit bagi kelompok beranggotakan empat orang ini, tetapi mereka benar-benar menyelesaikannya dalam waktu yang singkat. Selanjutnya, merekalah yang pertama menyampaikan misi. Penatu Asu pada dasarnya telah melihat semuanya di sini selama bertahun-tahun. Saat ini, dia masih bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana kalian bisa menyelesaikan misi ini begitu cepat. Kami memiliki pemburu yang sangat luar biasa yang dapat melacak Lo Ho King Hu Fox secara akurat, kata Li Dalong. Oh, setelah sedikit menganggukkan kepalanya, Penatu Asu tidak mengatakan apapun lagi. Sebagai gantinya, dia mengambil batu hati Li Dalong dan kemudian mengoperasi ikat pinggang Li Dalong untuk beberapa saat sebelum membiarkan Li Dalong pergi. Setelah itu, poin kontribusi di label pinggang Li Dalong langsung berubah. Masing-masing menerima 250 poin kontribusi. Melihat poin kontribusi ini, wajah mereka menunjukkan ekspresi yang sangat bahagia. Setelah bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya mereka merasa begitu mudahnya mendapatkan poin kontribusi. Setelah kembali ke olah perdagangan, Li Dalong memandang Lin Long dan yang lainnya dan bertanya, jadi, misi mana yang harus kita ambil. Dia bertugas menyerahkan misi, sementara Lin Long dan yang lainnya secara alami bertanggung jawab memilih misi di olah perdagangan. Li Muling dan Sao Hong Feng tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, mereka tampak ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Li Dalong mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa dengan kalian? Kakak kedua, begini, kakak mudah bilang dia ingin menjalankan lima misi sekaligus, kata Li Muling. Apa? Lima misi? Li Dalong langsung tercengang. Biasanya, mereka datang dalam satu misi pada satu waktu. Siapa sangka mereka akan menjalankan lima misi sekaligus? Bahkan tim terkuat di mana Hua Houtian berada tidak berani menjalankan lima misi sekaligus. Untuk mencegah murid sekte tersebut menjalankan misi secara sembarangan, sekte tersebut menerapkan aturan. Artinya, jika seorang murid tidak dapat menyelesaikan misi dalam waktu yang ditentukan, sejumlah poin kontribusi akan dikurangi. Oleh karena itu, ketika memilih misi, tidak ada yang berani memilih secara acak misi yang tidak dapat diselesaikan sama sekali. Terlebih lagi, mereka hanya akan memilih misi lain setelah menyelesaikan satu misi. Mereka tidak berani memilih lebih dari satu misi. Ini karena jika seseorang tidak dapat menyelesaikan satu misi tepat waktu, maka poin kontribusi pasti akan dikurangi untuk misi tambahan. Berapa poin kontribusi yang dibutuhkan untuk lima misi? Kecuali seseorang dapat menjamin bahwa mereka dapat menyelesaikan misi dalam waktu yang ditentukan, barulah mereka berani menjalankan misi lain. Tapi sekarang, Lin Long ingin menjalankan lima misi sekaligus. Saudara mudalin, apakah kamu yakin sudah memikirkannya dengan matang dan kami pasti bisa menyelesaikannya? Li Dalong tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Lin Long dan bertanya. Jika bukan karena penampilan luar biasa Lin Long sebelumnya, dia bahkan tidak akan meminta dan langsung menolaknya. Tentu saja kakak senior, jangan khawatir, jika saya Lin Long berani menerima misi ini, berarti kami pasti bisa menyelesaikan misi ini dalam waktu yang ditentukan. Selesaikan misi membunuh rubah bermata lohou king hari ini, kata Lin Long. Setelah Li Dalong menyerahkan misi, informasi runik aray segera menyegarkan papan peringkat dengan waktu penyelesaian misi. Saat ini, mereka adalah satu-satunya tim di papan peringkat, itulah sebabnya Lin Long mengetahuinya. Meski begitu, Li Dalong, Li Muling, dan yang lainnya masih belum berani menjalankan lima misi sekaligus. Bagaimanapun, poin kontribusi mereka tidak datang begitu saja. Pada akhirnya, setelah berdiskusi singkat, beberapa dari mereka dengan enggan setuju untuk menerima tiga misi. Meski jumlahnya masih gelisah. Harus diketahui bahwa jika mereka tidak dapat menyelesaikan misi tepat waktu, 20 poin kontribusi akan dikurangi. 160. Dengan begitu banyak misi, Li Dalong dan dua lainnya merasakan urgensi. Mereka bahkan tidak berencana untuk kembali dan langsung menyelesaikan misi tersebut. Lin Long tidak tahu harus tertawa atau menangis. Setelah dibujuk berkali-kali, mereka akhirnya menerima sarannya dan kembali ke Green Peak untuk beristirahat. Keesokan paginya, mereka buru-buru meninggalkan Green Peak. Namun, perkembangan yang terjadi selanjutnya membuat mereka merasa bahwa kekhawatiran mereka sebelumnya sama sekali tidak diperlukan. Di bawah kepemimpinan Lin Long, mereka hampir dapat menyelesaikan misi dalam satu setengah hari. Setelah lima hari, mereka langsung menyelesaikan tiga misi yang telah mereka terima. Dalam waktu sesingkat itu, mereka menyelesaikan tiga misi. Jika mereka menerima lima misi saat itu, mereka juga akan dapat menyelesaikannya dalam waktu yang ditentukan. Tentu saja mereka tidak menyesalinya karena poin kontribusi yang mereka terima dari menyelesaikan misi tersebut cukup untuk membuat mereka terbangun sambil tertawa dalam tidurnya. Bukan karena mereka tidak menemui bahaya apapun dalam lima hari terakhir. Namun, dengan upaya gabungan dari mereka berempat, mereka dapat dengan cepat lolos dari bahaya. Tentu saja, ini karena Lin Long telah menggunakan api rohaninya. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa menyingkirkan kelompok binatang yang mengelilingi mereka dengan mudah. Namun, karena api roh yang digunakan Lin Long sangat tercampur dengan teknik telapak tangan mistik yang, dan Lin Long tidak menggunakan banyak kekuatan, Li Dalong dan Li Muling tidak menyadarinya. Hari ini, mereka bertiga kembali pada sore hari. Sama seperti terakhir kali, mereka memilih untuk pergi ke aula perdagangan terlebih dahulu untuk menerima misi. Saat ini, cukup banyak orang yang memasuki ruang perdagangan, setidaknya seratus orang. Setelah memasuki aula perdagangan, masih Li Dalong yang membawa barang ke jendela perdagangan untuk menyerahkan misi, sedangkan Li Muling dan Lin Long pergi untuk memeriksa misi baru. Begitu mereka berpisah, Sao Hong Feng melihat seorang teman baik berdiri tidak jauh dari situ. Dia segera berkata kepada Lin Long dan Li Muling, adik laki-laki, adik perempuan, aku akan pergi ngobrol dengan seorang teman. Kalian lihat dulu. Keduanya menganggup dan Sao Hong Feng berjalan mendekat. Hei, Hong Ren, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Sao Hong Feng berjalan mendekat dan tersenyum pada orang itu. Orang ini juga memiliki nama keluarga Sao dan merupakan saudara laki-laki Sao Hong Feng. Keduanya sangat beruntung menjadi murid sekte dalam dari sekte Matahari Ungu. Dengan hubungan seperti itu, mereka secara alami menjadi teman baik. Tidak apa-apa. Chi Hong Ren tersenyum. Kemudian, dia memasang ekspresi khawatir dan berkata, Hong Ren, ku dengar Green Peak telah dibagi menjadi dua kelompok. Kamu dan Li Muling berada dalam kelompok yang hanya terdiri dari empat orang. Apakah kamu mampu menyelesaikan misinya? Tidak apa-apa, kata Sao Hong Feng. Namun, dia bukanlah orang yang suka pamer. Kalau tidak, Hong Ren pasti akan terkejut jika dia memberitahu mereka bahwa dia telah menyelesaikan tiga misi. Itu bagus. Hong Ren mengangguk. Beberapa dari mereka mengobrol sebentar. Li Dalong, yang baru saja menyelesaikan misinya, melihat mereka dan berjalan mendekat untuk menyambut Yi Hong Ren. Karena Sao Hong Feng, Li Dalong memiliki hubungan baik dengan Sao Hong Ren. Mereka bertiga baru saja mengucapkan beberapa patah kata ketika beberapa orang berjalan mendekat, menyebabkan ekspresi Li Dalong dan Sao Hong Feng sedikit berubah. Tentu saja, mereka adalah Cao Yi dan Wei Ming dan yang lainnya. Eh, bukankah ini kakak kedua dan Hong Feng? Ada apa? Bagaimana misinya apakah kamu tidak melihat pakaian kakak kedua yang compang camping? Saya khawatir dia bahkan tidak menyelesaikan misinya sebelum melarikan diri kembali. Haha, sepertinya begitu. Eh, senior Hong Feng, apa yang terjadi dengan wajahmu? Ah iya, kenapa lukanya begitu dalam? Orang-orang ini berbicara dengan nada yang aneh. Aduh, kataku, kakak muda kedua, kakak muda Hong Feng, kenapa kamu dan kakak muda tidak kembali ke grup kita? Kedua kakak senior dari puncak Dewu sudah pergi, jadi hanya ada beberapa tempat kosong, kata Cao Yi. Benar, bergabunglah dengan kelompok kami, tidak perlu merusak keharmonisan antar sesama murid demi orang luar seperti Linlong, kata Wei Ming. Saat ini, mereka berdua sedang berperan sebagai orang baik. Tidak perlu, kata Li Dalong dan Sao Hong Feng acuh tak acuh. Sebelumnya, ketika mendengar kata-kata seperti itu, mereka merasa sangat marah. Namun hari ini, di luar dugaan, mereka sama sekali tidak bersemangat. Alasannya masih karena poin kontribusi di tangan mereka. Menghasilkan seribu poin kontribusi hanya dalam beberapa hari. Ini adalah sesuatu yang tidak terbayangkan di masa lalu. Huff, sungguh kejam dan tidak bermoral. Kamu tidak tahu bagaimana menerima niat baik kami. Tunggu saja, kamu tidak akan bisa mendapatkan satu pun poin kontribusi. Kalian berdua baik-baik saja, tapi jangan menyeret kakak muda bersamamu. Jika guru mengetahui bahwa kakak muda telah membuang-buang waktu berhari-hari bahkan tanpa mendapatkan satu poin kontribusi pun, kalian bisa menunggu untuk menerima murka guru. Ekspresi Wei Mingdan yang lainnya berubah, Hong Feng tidak tahan lagi, dan segera membalas, Wei Ming, apa yang kamu katakan? Izinkan saya memberitahu Anda, kami telah mendapatkan banyak poin kontribusi dalam beberapa hari terakhir yang tidak dapat Anda peroleh. Mendapatkan poin kontribusi, Hong Feng, kamu pasti bercanda. Saya membolak-balik arah informasi rune begitu lama, tetapi saya tidak melihat nama grup Anda. Itu benar. Jika kamu tidak bisa mendapatkannya, maka kamu tidak bisa mendapatkannya. Jangan mencoba untuk mengesankan dirimu sendiri. Jika saatnya tiba, kamu akan kehilangan wajah Green Peak kami. Hong Feng, kamu pasti akan menyesal mengatakan ini. Kami telah bersama dua kakak senior puncak dewu selama beberapa hari terakhir, dan masing-masing dari kami telah mendapatkan 200 poin kontribusi. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat kami impikan. Menghasilkan uang di masa lalu. Seseorang bahkan mengangkat tanda pinggang di tangannya dan berkata dengan bangga. Hong Feng, jangan berkelahi dengan orang-orang ini. Li Dalong mengulurkan tangannya, ingin menarik Sao Hong Feng menjauh. Namun, Sao Hong Feng menolak melakukannya. Bahkan patung tanah liat pun memiliki tiga titik kemarahan, apalagi dia. Selain itu, dia mendapatkan poin kontribusi lebih banyak daripada orang-orang ini. Dia langsung mencibir, apakah 200 poin kontribusi itu banyak? Masing-masing dari kita telah mendapatkan seribu poin kontribusi dalam beberapa hari terakhir. Seribu poin kontribusi, apa aku salah dengar, Hong Feng? Meskipun Anda ingin menyombongkan diri, Anda harus realistis. Benar, jika Anda bisa mendapatkan seribu poin kontribusi, saya bisa mendapatkan 10 ribu poin kontribusi. Siapa yang tidak tahu cara menyombongkan diri? Benar, kakak muda Hong Feng, kamu tidak bisa menyombongkan diri. Kalau tidak, orang-orang dari vaksin lain akan menertawakan kita jika mereka mendengarnya. Saat ini, Cao Yi juga berpura-pura kecewa. Saya tidak bercanda, jika Anda tidak percaya, Anda dapat memeriksa peringkat poin kontribusi. Nama saya dan kakak senior kedua pasti ada di sana. Sao Hong Feng mencibir. Hasilkan seribu poin kontribusi dalam lima hari. Dengan pengalaman Sao Hong Feng, hasil ini pasti dapat menempatkannya di peringkat 15 besar poin kontribusi individu. Meskipun aku tahu bahwa kamu, Sao Hong Feng, sedang membual, aku, Luo Zhao, masih ingin melihatnya. Aku akan menggunakan kebenaran untuk menamparkan wajahmu. Seseorang berkata, tidak perlu, langsung gunakan poin kontribusi untuk menampilkannya di arai informasi Rune. Mari kita lihat apakah dia masih punya wajah untuk berbicara. Kata Wei Ming. Segala jenis informasi dapat ditampilkan pada information Rune Arai. Namun, diperlukan beberapa poin kontribusi. Secara umum, tidak ada seorang pun yang mau membayar poin kontribusi secara cuma-cuma. Ini karena mereka bisa langsung menggunakan kehendak ilahi mereka untuk membaca dari arai informasi Rune. Tidak lama setelah Wei Ming mengatakan itu, tanda pada arai Rune informasi mulai berkedip. Kemudian, Rune ini membentuk baris kata pada susunan Rune. Di bagian atas kata-kata ini ada tulisan, peringkat poin kontribusi individu. Di bawahnya terdapat nama, peringkat masing-masing, dan poin kontribusinya. Saat ini, pada peringkat ini, 15 teratas semuanya adalah murid dengan lebih dari 800 poin kontribusi. Dengan kata lain, jika apa yang dikatakan Sao Hong Feng benar, nama Sao Hong Feng dan Li Dalong seharusnya muncul di 15 besar. Namun, nama Sao Hong Feng dan Li Dalong tidak terlihat di peringkat tersebut. Melihat situasi ini, Wei Ming dan yang lainnya langsung tertawa bangga. Hahaha, aku hampir tertawa. Kakak senior Hong Feng, apa kamu melihatnya? Jangan menyombongkan diri secara sembarangan. Kalau tidak, wajahmu akan ditampar sampai bengkak. Untungnya, mereka semua adalah murid Green Peak kita. Kalau tidak, Green Peak kita akan kehilangan muka hari ini. Ah iya, itu tidak benar. Yan Hong Ren itu bukan murid Green Peak kita. Mendengar kata-kata seperti itu, wajah Yan Hong Ren dipenuhi amarah. Namun, apa yang mereka katakan adalah kebenarannya. Dia tidak bisa membantahnya sama sekali. Dia hanya bisa menahan amarahnya di dalam hatinya. Sao Hong Feng memandang Li Dalong dengan heran. Li Dalong sudah lama keluar. Logikanya, poin kontribusinya seharusnya sudah diperbarui sekarang. Li Dalong merentangkan tangannya tanpa daya. Dia memang telah menyerahkan misinya. Mungkin kakak senior itu terlalu sibuk dan tidak memperbarui informasi dan mentransfer poin kontribusi ke label pinggang mereka. Mendesah, Cao Yi menghela nafas. Kemudian, dia berpura-pura menatap Sao Hong Feng dan Li Dalong dengan tulus. Adik, kenapa kamu harus seperti ini? Kembalilah ke grup kami. Selama kamu bersedia untuk kembali, pintu grup kami akan selalu terbuka untukmu. Jika Anda bersikeras melakukan sesuatu dengan cara yang salah, Anda tidak akan pernah bisa mendapatkan poin kontribusi. Wei Ming mencibir. Yang lain juga menganggup dengan ekspresi puas diri di wajah mereka. Eh, poin kontribusi sudah diperbarui. Tunggu, empat dari lima belas teratas sebenarnya berasal dari Green Peak. Apa aku melihat sesuatu? Pada saat ini, suara terkejut tiba-tiba datang dari jauh. Suara terkejut seperti itu membuat Cao Yi dan yang lainnya tanpa sadar menoleh untuk melihat informasi runik aray. Sekilas, semuanya tercengang. Pasalnya, nama Li Dalong, Li Muling, Lin Long, dan Cao Hong Feng masuk dalam daftar peringkat. Apalagi masing-masing memiliki seribu poin kontribusi. Bagaimana ini mungkin? Cao Yi dan yang lainnya mengira mereka sedang melihat sesuatu. Mereka langsung mengucap mata, namun setelah selesai mengucap mata, mereka menemukan bahwa daftar peringkat di depan mereka tidak ada bedanya dengan beberapa saat yang lalu. Mungkinkah daftar peringkat ini palsu? Orang-orang yang memiliki pemikiran ini terlintas di benak mereka segera menggunakan kehendak ilahi mereka untuk terhubung ke informasi runik aray. Namun informasi yang mereka terima membuat wajah mereka kembali berubah. Ini karena daftar peringkatnya tepat. Li Dalong dan yang lainnya memang masuk 15 besar. Apalagi masing-masing punya seribu poin kontribusi. Bagaimana ini mungkin? Sementara Cao Yi dan yang lainnya terkejut dan bingung, Cao Hong Feng tertawa gembira. Hari-hari ini, dia diejek oleh Cao Yi dan yang lainnya. Sekarang, akhirnya tiba saatnya untuk mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. waktu untuk ngobrol. Aku pergi dulu. Setelah melambai pada orang-orang ini, Cao Hong Feng pergi bersama Li Dalong seperti seorang jenderal yang menang. Meninggalkan sekelompok orang yang tercengang.